Karena kita baru berbuka, biasa. Awal-awal selalu agak terlambat. Mungkin Bu Tere atau ini bisa dimulai saja dengan sedikit ngobrol yang ringan dulu di awal baru masuk. Sudah 50 lebih orang, 64 sudah. Kita akan 100 orang kurang lebih, Pak. Silahkan. Ini kira-kira yang arahnya kemana, Pak, tentang servis ekselen ini? Nah, jadi teman-teman ini semuanya adalah mahasiswa S2 kami, Pak. Jadi biar mereka lebih memahami servis ekselen itu, baik di bidang apapun, kira-kira seperti apa formatnya. Mungkin kebetulan Bapak di dunia perbankan, tapi mereka mungkin di dunia yang lain. Ada yang punya company copy, ada yang punya company, macam-macam, Pak. Jadi ada pemilik bisnis, ada profesional, ada tempat untuk salon kecantikan, ada macam-macam, Pak. Jadi mereka biar memahami bagaimana melayani pelanggan yang super. Silahkan teman-teman sekalian. Silahkan Bu Tere, kita mulai. Baik, selamat malam Pak Iqbal, Pak Tanadi, dan teman-teman mahasiswa S2 Magister Management Asia. Ini adalah seminar kedua. Pak Iqbal, background mahasiswa kami memang sangat heterogen. Jurusannya memang kami ada jurusan konsentrasi bisnis, ada konsentrasi pendidikan, konsentrasi perotelan, pariwisata, dan publik. Tetapi yang hadir di sini bermacam-macam. Ada yang dari teknik pertandingan, ada yang dokter juga, tenaga medis, heterogen. Jadi ini semua mahasiswa kami nanti ditambah dari teman-teman kami dari universitas maupun perguruan tinggi lain yang malam ini juga ikut bergabung. Dan ini adalah acara rutin kami karena di masa pandemi terpaksa kami lakukan seminar secara online. Dan ini ada benefit-nya juga bisa ketemu Pak Iqbal ya. Kalau offline Pak Iqbal belum tentu bisa rawuh hari ini. Betul. Hari ini akan dipandu oleh Pak Dr. Agus Rahman. Beliau nanti yang akan memanage acara ini. Kemudian nanti sesi tanya jawab. Monggo nanti biar beliau yang akan mengaturnya sebaiknya bagaimana. Acara akan berakhir pukul 21 kurang biasanya. Tapi biasanya ini mahasiswa sering minta nambah. Dengan senang hati. Biasanya Pak Iqbal. Biasanya teman-teman ini nanti kita undang ke atas jadi panelis. Jadi bisa ngobrol tanya sekalian. Tapi biarkan Bapak memulai dulu ya. Jadi biasanya seperti itu. Mungkin nanti disiapkan aja 15 menit. 15 menit atau 3 menit. Oh lebih juga Pak. Anak-anak senang-senang kok Pak. Mereka pembelajar tadi semua. Oke teman-teman silahkan. Pak Agus Rahman monggo. Silahkan Pak Agus. Terima kasih. Suara saya sudah terdengar Bu Tiring? Jelas. Terima kasih. Sebenarnya saya sampaikan terima kasih. yang sebesar-sebesarnya kepada Bapak Tanadi Santuso MBE. Beliau adalah Bapak kami, Pak Iqbal. Beliau adalah Bapak kami. Kita belajar banyak dari Pak Tanadi. Sekaligus mentor. Atau semuanya. Pusat bertanya kepada Bapak Tanadi. Mungkin Bapak sudah kenal dengan Bapak Tanadi Santuso. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Iqmal Hikmat. Nah adik-adik, atau mungkin teman-teman, saya sebut teman-teman Bapak. Jadi mahasiswa S2 ini kami sebut sebagai teman, sebagai mitra kami. Jadi tidak ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Itu yang membedakan kami dengan kampus lain, Pak. Kami menyebut mereka adalah sebagai teman, sebagai mitra. Dan biasanya kalau saya menyebutnya sebagai Bapak dan Ibu. Nah, baik. Bu Tirisia, bisa dimulai? Baik, terima kasih. Nah, Bapak-Ibu, mahasiswa S2. Kemudian di sini juga ada beberapa yang nanti hadir, Pak Iqbal dari dosen S2. Semoga hadir. Sudah ada sekitar berapa puluh juta yang hari ini yang hadir. Sebelum saya mulai, ada kalanya saya perkenankan dulu dari Pak Iqbal Hikmat. Pak Iqbal Hikmat ini dari kurikulumnya sudah wow dan aha, Pak. Banyak sekali yang bisa di-share kepada kami sebagai mahasiswa dan sebagai dosen. Pak Iqbal Hikmat ini adalah sebagai learning kesehatan. Kemudian juga sebagai trainer. Untuk saat ini alamatnya berada di daerah Cigadung, Bandung. Terkenal dari kota hujan, Pak, ya. Kemudian untuk pengalaman beliau sangat banyak sekali, yaitu 13 tahun lebih, Pak. Kalau tertera di sini 13 tahun lebih, mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang, mengajar. Jadi sebagai pengajar juga, Pak, ya. Atau trainer di kelas-kelas karyawan, di kelas klasikal, terutama di bidang service excellent. Berarti sesuai, Pak, materi hari ini. Kemudian selling skill, kemudian communication skill, presentation skill, leadership, banking product, marketing. Ya, terima kasih, Pak. Materinya hari ini sangat bagus. Dan pengalamannya Pak Iqbal ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang ada di S2, Pak. Kebetulan kurikulum di S2 ini kan kita matchingkan dengan dunia bisnis. Jadi service excellent, selling skill, communication skill, presentation, dan sebagainya. Ini sebagai salah satu materi kami di S2. Kemudian kalau saya lihat kurikulum berikutnya, Pak Iqbal ini sebagai pemateri service excellent di beberapa kampus, di dirijen pajak, kemudian di rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan BPR-BPR yang ada di Indonesia. Demikian kurikulum singkatnya Pak Iqbal. Saya panggil Pak Iqbal atau Pak Iqman? Pak Iqbal saja. Pak Iqbal. Nah, cukup banyak. Kalau saya sampaikan kan tidak cukup waktunya, Pak. Nah, teknisnya bagaimana, Bu Tire? Bisa dimulai langsung? Atau mungkin ada yang disampaikan dulu ke Bu Tire sih ya? Silahkan, Bu Tire. Sudah, langsung saja. Silahkan, Pak Iqbal. Baik. Terima kasih, Pak Agus Rahman. Selamat malam, Pak Tanadi, Ibu Tres, Pak Agus, dan teman-teman sekalian ya. Mungkin supaya lebih akrab juga barangkali ya. Saya izinkan memanggil Bapak-Ibu semua dengan teman-teman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah, saya mendapat satu kesempatan yang luar biasa nih. Kebetulan beberapa hari yang lalu, Kang, saya biasa dengan Pak Roni, teman ini, tolong bisa isi nggak? Tentang service excellent. Di mana nih? Di Malang. Wah, saya pikir saya harus berangkat ke Malang gitu ya. Waduh, harus tes dulu ini. Nggak, Kang, katanya. Sekarang kan bisa online. Wah, Alhamdulillah. Jadi, satu kehormatan buat saya akhirnya pada malam hari ini saya bisa bertatap muka gitu ya. Walaupun ngertakanlah dengan lewat kamera gitu ya jarak jauh. Tapi ini pemanfaatan teknologi yang luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, tadi memang yang sudah disampaikan pengalaman, ya saya basicnya dari banking, namun memang tentang service excellence ini katanya, ya every business is service business katanya gitu ya, kata Philip Kotler. Jadi memang seluruh bisnis ini adalah bisnis layanan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, semua bisnis adalah bisnis layanan katanya. Anda bukan perusahaan kimia gitu ya, tetapi Anda menciptakan kimia service-nya gitu ya. Jadi memang service ini adalah sesuatu hal yang bagaimana kita menciptakan satu pengalaman secara emosional yang menyenangkan, mudah, nyaman, dan menyenangkan gitu. Intinya misalkan seperti itu ya. Tetapi di prakteknya kadang-kadang memang dari pengalaman-pengalaman di berbagai institusi, di berbagai lembaga, berbagai perusahaan, rata-rata mereka sudah tahu ya. Sudah tahu tentang service excellence itu. Jadi mereka sudah tahu, tetapi willingness tuduhnya itu yang belum tahu. Baik, teman-teman sekalian untuk mempersingkat waktu. Mungkin saya akan share materinya. Tolong nanti di feedback. Apakah sudah? Sebagaimana mestinya ya? Bismillah. Apakah sudah muncul materinya? Sudah, Pak. PowerPointnya baik. Terima kasih. Sudah, sudah, Pak. Jadi, Bapak-Ibu sekalian tidak bicara soal service. Mohon maaf, Pak. Mas Hendi mungkin bisa mengatur. Ambilannya bergetar. Mungkin Mas Hendi. Dari situnya, Pak. Apa namanya? X-bandnya yang bawah itu on-off-on-off. Atau saya bantu share screen saja. Ya, silakan, Pak. Baik. Baik. Jadi, untuk berbicara memang kalau bicara soal service excellence adalah satu perjalanan yang cukup panjang. Ya, dan never ending story boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, untuk next-nya gimana nih? Nanti silakan, Bapak. Next, nanti biar operatornya menjalankan. Jadi, roadmap. Saya buat satu roadmap ya, supaya teman-teman sekalian di sini bisa melihat kira-kira big picture-nya seperti apa ya. Sistematikanya pertama kali kita akan sedikit bahas tentang service awareness gitu ya. Nah, dari sisi ini, kita ingin mengetahui seberapa pentingkah service gitu ya. Apa sih dari sisi service itu yang perlu kita fokuskan gitu. Karena memang banyak secara teknisnya ada teorinya gitu ya, ada standar-standarnya gitu. Tapi kita ujungnya akan kemana tujuannya dari service ini. Kemudian dari service itu, siapa sih yang kita layani gitu ya. Nah, kita harus betul-betul memahami bahwa customer kita itu siapa gitu ya. Customer kita itu siapa. Nah, dari dulu memang ada perubahan, pengertian, perubahan dari definisi dari customer, persepsi tentang customer itu terbentuk berdasarkan perjalanan fokus bisnisnya itu sendiri ya. Kemudian, service mindset, apa customer, siapa customer gitu ya, apa harus kita lakukan untuk customer. Kemudian kita masuk ke service excellence ya. Service excellence itu satu totalitas dari, saya dirumuskan nanti, ada 4P. Dari 4P itu apa sih? Nah, berdasarkan teori, pendekatan teori dari para sukuraman, Zedham gitu ya. Dia ada 5 unsur katanya unsur, elemen-elemen untuk menciptakan service yang excellence gitu. Kemudian di akhir, di penghujung penyampaian, akan kita bahas tentang handling complaint. Bisa dikatakan service itu adalah ilmu tentang menangani complaint. Di berbagai institusi, berbagai perusahaan, saya mengajar berbagai topik gitu ya. Tetapi ujung-ujungnya mereka banyak yang bertanya tentang, Pak, bagaimana mengatasi complaint gitu ya. Padahal yang diajarkan misalkan leadership. Tapi begitu sesi pertanyaan, dia ceritakan casenya, kemudian bagaimana mengatasi complaint. Jadi memang menghandle complaint juga adalah satu hal yang never ending juga gitu ya. Yang tidak ada hentinya, karena variasinya sangat unik gitu, seperti itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, sekilas itu yang bisa saya sampaikan tentang roadmap-nya. Nah, next, kita lanjutkan. Apakah Anda tahu, katanya, apa sih yang menyebabkan ditinggalkannya satu perusahaan atau satu perusahaan jasa atau bisnis oleh customer? Nah, dari study yang dilakukan oleh Haris Interactive Customer Experience Impact Report, itu seperti ini gambarannya. Disebabkan karena customer yang meninggal itu hanya satu persen, kemudian juga yang pindah hanya tiga persen, pengaruh teman juga hanya lima persen, karena alasan persaingan competitor hanya sembilan persen, karena alasan servis hanya empat belas persen. Nah, yang 68 persen, mereka berhenti melakukan bisnis, karena jadi tidak berbisnis lagi dengan perusahaan disebabkan hanya satu perusahaan yang buruk. Jadi, yang menyebabkan mereka meninggalkan perusahaan itu, hampir 70 persen itu disebabkan karena pengalaman yang buruk. Jadi, pengalaman yang buruk atas perlakuannya, atas produknya, umumnya atas perlakuan, karena menyangkut hal-hal yang sifatnya emosional. Kita bisa lihat di keseharian, anak kecil, dia yang banyak ditinggalkan oleh orang tuanya karena bekerja, seluruh kebutuhannya dicukupi. Makannya dicukupi, pakaiannya, mainannya, semuanya dicukupi. Secara fisik, semua kebutuhannya dicukupi. Namun, secara emosional, dia sehari-harinya dengan babysitter, misalkan. Sehingga dia malah secara emosional lebih kenal ke babysitter-nya. Orang tuanya ini dia agak asing, kadang-kadang seperti itu. Itu faktanya seperti itu. Jadi, memang bicara soal servis excellence, itu kita harus melayani itu harus dari hati. Apa yang datang dari hati akan sampai ke hati. Seperti itu. Next. Servis ini memang sangat penting. Karena yang pertama di sini alasan kompetisi. Saat ini hampir tidak ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya monopolistik untuk saat ini. Di dalam teori marketing, ketika ada new entry, dia masuk pemain pertama, kemudian meraih pasar yang banyak, dia tidak bisa berharap banyak untuk bisa lama-lama menikmati kondisi tersebut. Karena begitu ada pemain yang unggul di sana, langsung yang lain-lain mengikuti follower. First entry sudah masuk di sana. Dia melihat, wah ini ada. Dia RTM katanya istilahnya gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Tentunya dengan banyak pendekatan. Sekarang ada bisnis model kanvas gitu ya untuk memetakan. Kita customer value-nya apa, target market-nya siapa, kemudian resource yang harus dimiliki apa, kemudian siapa partnership yang akan kita gandeng siapa. Nah, untuk memodel dengan skala-skala tertentu, mereka sudah punya patternnya gitu. Sehingga di dalam teori marketing itu, kalau dia unggul misalnya pukul, kalau tidak ya, kalau tidak menjadi yang pertama, bisa yang kedua. Nah, jadi di kompetisi itu soal produk, itu biasanya bisa langsung dapat persaingan. Namun kalau service, itu lagi-lagi bisa menjadi pembeda. Kemudian customer expectation. Nah, ekspektasi nasabah itu dari waktu ke waktu bisa berubah gitu ya. Dan memang itu satu anugerah sebetulnya dari yang maha kuasa gitu ya. Di awal ketika kita, misalkan teman-teman mau melamar atau mau memulai bisnis atau mau cek kerja kan, doanya juga mudah-mudahan misalkan ketika memasukkan lamaran, mudah-mudahan dipanggil tes. Dipanggil saja senang. Doanya pun juga dipanggil. Begitu dipanggil, sudah masuk, mudah-mudahan diberikan lebat terus ya. Terus dengan ekspektasi-ekspektasi yang meningkat. Atau misalkan dengan customer. Ketika Bapak, Ibu, teman-teman sekalian buka rekening di satu bank, bank melihat, oh ini ulang tahun tahun sekian. Dan pas ulang tahun mereka memberikan ucapan. Anda surprise gitu ya. Wah, kok bank sangat perhatian. Di tahun berikutnya, apakah teman-teman surprise lagi? Paling, oh itu sudah standarnya bank misalkan gitu ya. Jadi ekspektasi meningkat. Masa hanya ucapan saja, kuenya dong misalkan gitu ya. Jadi ekspektasi itu memang juga meningkat ya. Itu bisa menjadi motivasi, bisa juga dari sisi kita, pemberi jasa, harus menciptakan pengalaman-pengalaman baru. Baik bisnis apapun ya, mau banking, mau restoran, mau lain-lain lah sekarang gitu. Nah itu juga sudah bisa kelihatan ya. Saya mengajar di beberapa rumah sakit, antelain Boromius, Eka Hospital, itu sudah lain sama sekali gitu ya. Ketika masuk rumah sakit, kalau dulu baunya bau disinfektan gitu ya, ada bau karbon atau apa gitu ya. Sekarang wangi ya, wangi cafe. Kadang-kadang wangi kopi. Di mana? Ternyata memang ada satu corner gitu. Kesan-kesan yang masa lalu itu sudah ditinggalkan. Nah itu karena ekspektasi customer meningkat ya. Competitive advantage. Nah service merupakan pembeda. Service yang unik, pendekatan-pendekatan yang unik terhadap nasabah, bisa memberikan experience yang spesifik, sehingga memberikan kesan yang membuat dia itu memorable, sehingga ingin kembali lagi, kembali lagi, yang membeli lebih banyak, berterataksi lebih sering. Dan service juga merupakan tugas pegawai. Service is everybody business. Jadi service itu merupakan tugas seluruh pegawai, seluruh unsur, tidak terkecuali. Dari mulai top sampai dengan di front lines-nya. Sampai dengan yang lain-lain yang termasuk di bagian cleaning service, bagian-bagian security, dan sebagainya. Jadi service adalah urusan seluruh pegawai seperti itu. Pernah saya mengajar waktu itu di rumah sakit pusat petak nasional. Rumah sakit baru, di mana rekrutmennya banyak dari berbagai rumah sakit. Masing-masing punya budaya kerja yang tersendiri bawaannya, sehingga agak sulit katanya untuk ngeblendkan layanannya, sehingga mempunyai arah, mempunyai semangat yang sama. Saya diminta, saya... Memang heterogen waktu itu. Ada dari mulai direkturnya sampai dengan front line-nya. Alhamdulillah, mereka yang penting dibuka dulu wawasannya, dibuka dulu mindset-nya, sehingga mereka mempunyai satu tujuan yang sama. Minimal itu dulu. Kemudian, willingness to do-nya. Rata-rata mereka sudah tahu. Rata-rata mereka sudah tahu how to do the service. Tapi willingness to do-nya itu yang penting. Selanjutnya, customer. Di sini kan, pengertian customer. Service untuk siapa sih? Kadang-kadang memang di kami, terus terang bank mandiri ini kan sudah 10 kali berturut-turut. Jadi juara service berdasarkan bank service excellence yang dimuat di majalah Infobank. Rata-rata para peserta mereka menanyakan, Pak, servis itu buat siapa sih? Kenapa? Karena kami melakukan servis itu untuk survei, yang misteri guest, karena takut diaudit. Jadi mereka, ini fenomena saya sharing kepada teman-teman di sini, mereka rata-rata mengeluh, berlatih keras bagaimana untuk melakukan roleplay, latihan seminggu dua kali setelah kerja. Tetapi merasakan bahwa service itu hanya untuk kepentingan audit, jika ada orang yang terindikasi guest ini, misteri guest. Wah ini terindikasi nih dari ini, perusahaan ini hati-hati teman-teman. Jadi mereka itu seperti agak di dalam tekanan untuk kerja itu. Karena mencari untuk pencitraan itu. Memang tidak salah pencitraan. Tetapi kalau akhirnya bergeser, dari customer yang sesungguhnya yang harus mereka layani, hanya untuk kepentingan penilaian semata, akhirnya tidak ketemu dengan kepuasan customer. Customer adalah seorang yang menggunakan produk jasa kita. Memang betul. Seorang yang membutuhkan bantuan kita. Betul juga. Seorang yang menelpon dan datang terus-bener. Itu memang betul juga. Kemudian, siapa sih customer Anda sesungguhnya? Next lagi. Jadi ini tidak terlepas dari pemahaman. Nah ini ada paradigma lama. Seorang yang membutuhkan pelayanan kita. Ini persepsi yang lama, paradigma yang lama. Nah ini tidak bisa disalahkan juga. Karena pada periode itu memang seperti itu. Kalau kita sedikit flashback dari teori marketing, dulu ketika awal-awal pasca Perang Dunia Kedua, di mana hampir seluruh faktor-faktor produksi itu terdampak, jadi masyarakat di dunia ini mereka kekurangan barang-barang. Nah muncullah bermunculan para produsen-produsen baru. Mereka memproduk barang-barang. Nah di situ memang di awal-awal itu konsep produksi. Jadi barang siapa yang bisa memproduk, membuat satu barang, itu pasti terserah. Karena apa? Karena memang baru tumbuh, ya baru bermunculan. Nah itu muncul konsep produksi pada saat itu. Namun itu tidak lama, karena semakin lama semakin banyak produsen-produsen yang sama. Sehingga muncul konsep berikutnya, konsep produk. Fokus lagi. Dari produk itu, produk apa saja sih, produk mana yang paling murah, paling baik kualitasnya, nah itu ke konsep produk. Jadi produk, mereka fokus ke produk, memperbaiki produk, memperbaiki soal inventory-nya, teknologinya, dan sebagainya. Nah ternyata itu sudah tercipta tidak cukup. Bagaimana berikutnya adalah, mereka di periode berikutnya, bagaimana menyampaikan produk itu kepada customer-nya. Muncullah konsep sales. Nah dibutuhkanlah tenaga-tenaga penjual. Direkrutlah tenaga-tenaga penjual yang handal pada saat. di era itu. Nah muncul pedagang-pedagang yang akhirnya semakin banyak salesperson, salesman, itu juga mereka seringkali over promise. Kalau di dalam servis, ada apa yang harus kita hindari adalah over service. Kalau di dalam selling, dalam sales itu yang harus kita hindari, itu adalah over promise. Karena biasanya, seorang salesperson itu dia mendemonstrasikan, kemudian menjanjikan-menjanjikan ini. Dia banyak menjanjikan. Begitu terjual, itu urusan after sales-nya, urusan bagian belakang. Nah itu yang membuat tingkat kepuasan dari customer itu juga akhirnya jadi menurun. Nah muncullah konsep marketing. Nah konsep marketing itu lebih menyeluruh. Konsep marketing itu lebih difokuskan kepada kebutuhan customer. Karena target dari konsep marketing itu adalah bagaimana menciptakan value, menciptakan satisfaction, seperti itu. Untuk menciptakan customer yang loyal. Nah konsep marketing. Marketing juga ada marketing 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya. Itu memang juga konsep marketing yang dimarketingkan juga. Jadi pakai seri-seri seperti itu. Kemudian holistic marketing. Nah itu yang terakhir kan marketing yang memang ramah lingkungan, seperti itu. Nah ketika saat ini kita mendefinisikan customer adalah siapapun yang kita butuhkan. Jadi sudah bergeser fokusnya yang tadinya ke perusahaan sentrik, ke company sentrik, sekarang beralih, bergeser menjadi customer sentrik. Jadi apapun yang customer butuhkan, customer inginkan, customer harapkan, customer need, customer want, customer desire. Nah itu kita harus cari tahu. Jadi paranigmanya harus seperti itu. Layanan-layanan yang kita berikan harus berorientasi kepada customer experience. Next. Tipe customer yang kita ketahui, ya ada customer internal, ada external customer. Nah di kami, internal customer itu kan adalah pihak-pihak di dalam perusahaan yang berinteraksi satu sama lain. Nah juga berlaku di jargon servis di kami itu, barang siapa yang tidak melayani customer, dalam artian external customer, maka dia harus melayani orang yang melayani nasabah itu. Jadi tidak ada alasan untuk memang menjadi seorang servis atau pelayan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bicara soal pelayan gitu ya. Nah seolah-olah kan kita punya konotasi yang pelayan, seolah-olah itu posisi yang tidak terlalu bagus gitu ya. Melayani juga itu seolah-olah sulit lah. Nah kita dari kecil sampai saat ini ya sudah terbiasa dilayani gitu ya. Jadi mental kita ini rata-rata mental boss gitu ya. Mental dilayani. Bagaimana kalau melayani? Rasanya sulit. Sulit kenapa gitu ya? Karena dari kecil sampai saat ini kita lebih sering dilayani gitu, daripada melayani. Nah itu kadang-kadang juga punya persepsi yang keliru tentang dilayani-melayani. Jadi ketika dua orang bertemu, sebetulnya konsep servis, konsep dilayani-melayani itu sudah ada ketika dua orang itu bertemu, ya pasti di sana ada unsur dilayani-melayani. Nah tinggal posisinya kita mau ambil yang di mana gitu. Seharusnya memang kita harus mengambil posisi yang melayani. Karena melayani itu terhormat. Melayani itu tangan di atas. Melayani itu memberi. Itu yang mungkin harus dirubah mindset kepada teman-teman dan timnya. Saya pun juga seringkali menyampaikan di kelas. Sebetulnya dari hal-hal yang sangat-sangat common, sangat biasa gitu ya. Tetapi bagaimana menyentuh dari hati mereka, supaya mereka menjadi orang yang kehadirannya dirindukan. Bukan ketidakhadirannya gitu ya. Misalkan Pak Iqbah pindah dari, waktu itu saya dinas di Sorong, pindah dari Sorong. Mereka senang, happy, bergembira, potong kambing gitu ya, makan-makan. Saya sedih jadi kepala cabang di sana. Kalau misalkan kehadiran saya justru tidak dirindukan gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa seberapa besar sih kemanfaatan kita gitu ya. Nah, sebetulnya seperti itulah kira-kira konsep dasarnya tentang melayani-dilayani. Seorang pimpinan, sejatinya adalah pelayan bagi yang dipimpinnya. Seorang guru, seorang dosen, seorang rektor, sejatinya adalah pelayan bagi yang dipimpinnya gitu ya. Seorang dosen, dia kebutuhan mahasiswa adalah dipintarkan gitu ya. Kebutuhan mahasiswa, kebutuhan siswa diberdayakan. Kebutuhan para pegawai itu dimajukan karirnya gitu ya. Itu kan dilayani, dididik, diberitahu, diberikan semangat, dan seterusnya. Jadi memang indah sekali ya kalau setiap orang itu punya persepsi, punya nilai-nilai, pentingnya melayani ya. Bapak-Ibu misalkan setelah seminar ini gitu ya, kemudian rasanya kan penat gitu, begitu keluar. Bapak, anak kita nyambut, ini bagus loh, ini ada film baru, ini apa. Wah, Bapak capek. Jadi berikutnya, anak itu sudah tidak nilai-nilai lagi dengan sama lain. Oh, memang anak, meskipun kita katakanlah sudah lelah seharian ya, tapi yang mana anak? Oh, ya itu ya. Wah, kita ikuti sebentar gitu ya. Sebentar ya, Bapak harus mandi dulu misalkan ya sholat dulu, atau Bapak harus mandi dulu misalkan gitu ya. Artinya kebutuhannya. Jadi, teman-teman sekalian, ini saya juga mengingatkan diri saya sendiri, kadang-kadang juga ya, sebagaimana misi yang biasa juga tidak jelas lamanya, konsisten gitu. Baik, next. Nah, di sini penjelasannya tadi internal adalah individu atau grup di mana berinteraksi satu sama lain. Kemudian next, ya. Eksternal, orang yang datang ke perusahaan, pihak luar, gitu ya betul-betul dari luar, dia untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, tadi kita bicara soal kepuasaan nasabah atau kepuasaan ekspektasi yang meningkat terus, gitu ya. Jadi memang itu satu fitra, satu nature yang sudah sedemikian lah, gitu ya. Nah, di sini ada dikenal, ada dari yang kriminal, kemudian basic, expective, desire, surprising, unbelievable. Nah, teori ini saya ambil dari Ron Kaufman, tuh, ini ya. Ada lagi teori yang hanya empat, gitu ya, dari mulai basic, ya, kalau disingkat, bedu gitu ya, basic, expected, desire, dan unanticipated, ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh Ron Kaufman, ya, di up your service, gitu ya. Beliau seorang trainer juga dari Singapura, sana. Nah, di sini dia nambahkan lagi, jika tidak memenuhi yang standar minimum, gitu. Nah, itu dikatakan kriminal, ya. Misalkan, contoh sederhananya, kita memberikan pengumuman, bank buka mulai pukul, katakanlah, 8, misalkan gitu ya, 8.00. Ternyata, saya pernah mendapati juga, di bank mandiri juga, gitu ya. Jadi, mereka, saya sudah masuk, saya lagi cuti, saya datang ke bank, jam 8.00 kurang. Ditungguin, jam 8.00 masih tutup. 8.00 lewat 5.00, lewat 10.00 masih tutup. Saya inti, ternyata mereka sedang morning briefing. Memang itu kebiasaan kami, gitu ya. Namun, yang mereka terlalu, di dalam menjalankannya, ada over juga, gitu ya. Karena mungkin ada bahasan-bahasan yang serius, sehingga lupa, gitu, jam layanan yang sudah komitmen. Nah, itu termasuk yang boleh dikatakan menurut saya itu kriminal, gitu. Karena tidak memenuhi janjinya. Jadi, 8.00 lewat 10.00 baru dia buka, security-nya nyambut. Dia mohon maaf, memang ada, gitu ya. Tapi seharusnya, ya, yang saya lakukan waktu di cabang, itu setengah 8.00, sudah kumpul, kemudian panggil 15 menit. 15 menit berdoa, sebentar, kemudian sharing, biasanya gitu. Di morning briefing itu doa, sharing, dan sebentar. Kemudian berikutnya yang basic, ya. Basic itu yang standar minimum. Seperti apa sih kira-kira, misalkan, yang minimum Bapak-Ibu harapkan. Misalkan teman-teman mengharapkan datang ke bank, disamut, ya, dengan ramah, dibukakan pintu, disambut, dipersilahkan duduk, senyum, eye contact, gitu ya. Nah, kemudian ditawarkan bantuan, dan seterusnya. Itu basic, ya. Nah, kemudian yang expected itu memenuhi harapan. Ketika, oh, Bapak-Ibu mau buka rekening, ya, dilayani dengan cepat, dan lain-lain. Mereka senang. Nah, kemudian yang desire di atas harap, ya. Bahkan ditawarkan produk lain, kemudian juga diberikan solusi-solusi lain, ya. Berikan finansial advisor, misalkan, ya. Berikutnya ada surprising, itu lebih spesial lagi. Ada unbelievable, unbelievable itu mengagumkan dan fantastis. Next. Ini kita sebelum mundur, sebenarnya. Nah, ini mundur. Ya, di sini contohnya naik taksi, tidak sampai, nah, ini kan yang kriminal itu naik taksi, contohnya, ya. Tidak sampai tujuan, gitu, malah diturunan di jalan. Nah, itu kriminal, itu betul-betul ekstrim, gitu ya. Nah, yang basic, kalau kita naik taksi, ada AC-nya, argonya juga normal, gitu ya. Di antar sampai tujuan, ada yang selamat. Kalau yang expected, ya, taksinya harum, biar dingin, supirnya ramah, selamat pagi, Pak. Mau di antar kemana, gitu ya. Dia tahu jalan, gitu ya. Kemudian yang desire, naik taksi, supirnya keluar. Dia tidak sekedar menyapa, tapi turun, keluar, kemudian membukakan pintu, ya, membantu mengangkatkan barang-barang bawaannya ke bagasi, ya, kemudian ada TV-nya, jadi ada tambahan-tambahan kelengkapan. Kemudian naik, berikutnya yang surprising, ini contoh saja, gitu ya. Naik taksi, supirnya menawarkan charger, perlu charger, gitu ya. Atau mungkin, apakah AC-nya sudah cukup dingin, misalkan, gitu ya. Atau mungkin mau diputarkan, senangnya lagu, putarkan radio, atau apa, misalkan, gitu. Ya, unbelievable, naik taksi, supirnya menawarkan makan dan minum, misalkan waktu berbuka, gitu ya. Itu contohnya. Ya, wah, ternyata sudah sedia dengan, misalkan lah, kurma atau minuman, misalkan, gitu ya. Kebetulan di bulan puasa. Baik, next. Itu contoh ekspektasi customer itu meningkat, ya. Setiap levelnya juga ada. Ada yang harus kita create, gitu, supaya menciptakan experience yang wow experience, ya. Baik, nah, Dapak-Ibu sekalian, untuk membentuk, ya, satu pengalaman yang menyenangkan, yang membuat customer itu puas, dan tidak hanya puas, tetapi juga merekomendasikan. Belakangan ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, mungkin untuk Bapak-Ibu yang baru-baru ini berpergian naik pesawat, gitu ya. Saya pernah lihat pesawat Garuda, ada survei setelah kertas, gitu ya, survei kepuasan pelanggan, ya. Nah, di sana mereka juga sudah menerapkan, ya. Kami juga menerapkan, ya. Jadi ada tiga pengukuran, ya. Ada tiga jenis pengukuran yang saat ini kami lakukan, dan juga di industri lain juga saya rasa sama, gitu ya. Yang pertama, mengukur audit service dari orang-orang yang terlibat di pelayanan, ya, di front line, misalnya. Jadi mengaudit, dia mengukur bagaimana kecukupan, kesesuaian standarnya itu dilakukan. ya, skalanya biasanya 100%, gitu ya. Nah, ada yang 90%, itu sudah termasuk yang kelas bagus. Kemudian ada lagi yang kedua, customer satisfaction, ya. Nah, itu tingkat kepuasan nasabah. Jadi dari sisi aparatus perusahaannya, kemudian dari sisi customernya, kemudian yang ketiga, survei dengan menggunakan net promoter score, ya. Itu skalanya 1-10, ya. Jadi seberapa puas dia dan merekomendasikan, gitu ya. Jadi seberapa puas dan merekomendasikan. Yang 1-6, nilai 1-6 itu detractor, ya. Jadi itu perusahaan, gitu ya. Yang nilainya negatif. Kemudian nilai 7-8 itu bagus, puas, memuaskan, gitu ya. Tetapi dinilai sebagai angka yang netral, nol, gitu ya. Nah, yang dicari adalah nilai 9 dan 10. Itu adalah yang merekomendasikan. Misalkan teman-teman mau makan pizza, misalkan gitu ya. Pilihan mana yang ini. Wah, saya bagaimana dengan pizza hard, misalkan ya. Saya pernah tanya ke satu kelas. Wah, bagus, Pak. Kira-kira kasih nilai berapa? 8. Berapa? 7, 8. Rata-rata di 7 dan 8, gitu ya. Artinya, memang mereka puas, ya. Tetapi masih ada peluang, jika ada perusahaan lain atau restoran lain yang jualan pizza, dengan tambahan pelayanan yang lebih lagi, mereka akan mudah pindah juga, gitu ya. Jadi bukan yang loyal dan engaged, gitu ya, terhadap pizza hard itu. Jadi, ada yang memang satu orang, dua orang yang menilai 9 dan 10. Ketika saya tanya, kenapa tidak menilai 9 dan 10? Memang sih, katanya juga ya, di wilayah timur ini, karena, wah, Pak, 10 itu untuk Tuhan, katanya, gitu ya, nilainya. Nah, itu kan ada memang dari seolah-olah terbentuk seperti itu. Tapi fair saja, kalau memang kita sangat excited, 10, misalnya 9. Nah, jadi gimana nilai promoternya? Jadi yang nilai positif dikurangi yang nilai negatif. Jadi berapa, nah itulah. Nah, kalau positif saya sudah bagus, ya sudah bagus. Jangan sampai negatif. Nah, kalau negatif, apa sih yang kita fokuskan? Nah, bisa dibentuk atau ini merupakan satu totalitas dari 4P ini, customer experience ini. Dari people-nya, bagaimana terutama memang people ini adalah unsur yang paling dominan, gitu ya. Dalam mendeliver service yang bisa memberikan pengalaman emosional. Jadi people ini satu hal yang secara intensif kita kawal terus, day to day-nya. Dalam tahunan pun kita melakukan satu kompetisi, gitu ya. National Frontliner Contest. Jadi setiap tahun ada. Jadi mereka ada targetnya. Karena untuk memaintain supaya tidak kendor semangat layanannya. Kemudian place. Kalau place, relatif hal yang lebih mudah, gitu ya. Ketika kita minta ke konsultan, seperti apa sih tampilannya? Seperti ini nih. Dibuatlah seluruh cabang seperti itu. Dan sepanjang itu dirawat, masih positif lah. Kemudian produk juga. Produk itu hal yang menentukan. Prosesnya juga next, silakan. Kalau kita lihat di sini, excellent oriented. Tadi produk itu apa sih desainnya, fiturnya, harganya, packaging-nya, dan lain-lain. Dari sisi produk itu memang harus prima juga. Harus bersaing. Kemudian prosesnya juga efisien. Jadi tidak lama. Kemudian juga jelas prosesnya mudah, produktif, nyaman. Di sisi prosesnya. Pegawai yang prima. Ini nilai yang dianut. Bicara soal nilai yang dianut, memang kita harus menyentuh pada mindset-nya. Karena memang segala sesuatu itu tergantung dari mindset-nya. Karakter seseorang itu bisa dirubah. Bagaimana cara yang merubahnya dari mindset-nya? Apa yang Anda pikirkan itu berbuah pada tindakan Anda. Misalkan Bapak-Ibu mau sampai ke kantor tepat waktu misalnya gitu ya. Sehingga saya harus tepat waktu nih. Kemudian Anda pikirkan, oh nanti di jalan ini ada beberapa hambatan, kira-kira di sini, di sini, di sini. Biasanya tambahan waktu sekian. Sehingga kita harus setting. Itu tindakan. Tapi kalau mindset-nya kita menggampangkan. Sampai sana paling jual 10 menit sampai. Misalkan gitu ya. Jadi tidak clear langkah-langkahnya. Atau mungkin yang dulunya tabu misalkan gitu ya. Atau hal yang sepele lah. Bikin mie instan. Kan ada berbagai metode sekarang ini. Kalau dulu langsung dimasukkan semuanya. Termasuk bumbu-bumbunya gitu ya. Dengan adanya pemberitaan entah apa itu memang sudah terbukti atau tidak gitu ya. Oh katanya kalau bumbu itu dipanasin, jadi karsinogenik dan sebagainya. Akhirnya masak mie instan itu, air pertama dibuang, dikasih air yang baru, bumbunya terakhir. Itu kan perubahan-perubahan mindset yang menyebabkan tindakan juga jadi berubah. Nah tindakan bisa yang rutin dilakukan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus seperti itu menjadi karakter. Karakter menentukan nasib. Jadi nasib bisa dirubah dengan merubah mindset. Jadi teman-teman sekalian, bagi-bagi sekalian, memang people management itu sangat menarik, unik ya. Dan dimulai memang dari siapa? Dari kita sebetulnya. Baik, ini nilai keahlian, pengetahuan, tingkah laku. Training biasanya menyasar ketahuan-ketahuan, knowledge, skill, dan attitude. Knowledge bisa dengan banyak metode klasikal, bisa diskusi, bisa hal-hal lain. Kalau skill, dengan latihan-latihan, eksersis, role play. Tapi attitude memang dengan merubah mindset, kemudian di situ yang cukup. Karena memang bisa dikatakan katanya yang namanya hidayah, itu domennya yang maha kuasa. Tapi kalau kita bisa dijadikan sebagai pemberi trigger-nya, memberikan wawasan, itu lebih baik. Kemudian tempat, tempatnya, nyaman, aman, unik dalam desain, mudah dijangkau. Bahkan sekarang tempat juga, selain yang namanya pengalaman nasabah, itu dirasakan oleh seluruh panca indranya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, apa yang dia rabah. Nah, kalau misalkan datang ke bank, dia buka pintu, dia pegang ada debu saja di handle pintunya. Langsung kesannya, bank ini tidak terawat. Atau dulu pas tangannya pegang ke meja, banyak debu saja. Wah kok, kayak pasir. Itu kesannya sudah beda. Kemudian juga wangian, bau-bauan. Baunya tidak sedap, itu sudah juga bisa negatif. Jadi, customer itu, dia bisa kecewa hanya karena satu sebab. Belum dia menikmati touch point-touch point yang lainnya. Karena ada di layanan lain itu, bahkan sekarang ini ada touch point-touch point yang sebelumnya, ketika dia belum datang ke kantor, ke gedungnya, ke lokasi. Mungkin dia cari informasi lewat apa? Lewat internet misalkan. Nah, ketika pengalaman dia sulit mengakses, atau ketika sudah mengakses juga melihat tidak menarik tampilan website-nya, ketika dia melihat informasi-informasinya, kok tidak up to date misalkan ya. Nah, itu sudah memberikan experience tersendiri. Jadi, jurni, service jurni itu dari every touch point itu menentukan experience dari customer. Next. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dampak pelayanan yang baik di sini, pentingnya service yang excellent adalah tentunya kita semua sepakat. Bawa nasabah itu menjadi puas. Kalau dulu, konsep produk dari tidak ada menjadi punya produk. Nah, berikutnya kan tidak hanya itu. Dia tidak hanya memiliki produknya, tapi dia ingin produk yang handal. Ketika produknya itu ada masalah, ditangani secara segera oleh perusahaannya, diperbaiki, selama diperbaiki, mendapatkan pengganti, misalnya gitu. Nah, itu kan sudah konsep-konsep ke service ya. Service marketing. Kemudian, mereka yang puas itu akan datang lagi. Membeli kembali, buy a small. Dia datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa dia menjadi nasabah yang loyal. Jika Anda ingin unggul dalam satu persaingan, ciptakanlah nasabah-nasabah yang loyal lebih banyak dari yang lainnya. Jadi bagaimana sebelum loyal itu, ya memang yang memuaskan dulu. Puas itu yang seperti apa? Yang memenuhi tadi, ya, ekspektasinya. Kalau ekspektasinya tidak terpenuhi, itu kecewa. Kalau terpenuhi, puas. Kalau di atas, itu delight. Itu wow experience. Itu bisa yang surprising, bisa unbelievable. Kemudian juga mereka yang puas, tadi yang puas dan merekomendasikan, mereka referral. Customer get customer. Memberitahu orang lain. Lawannya adalah, kalau mereka kecewa, mereka tidak puas, itu lebih dahsyat ternyata, Bapak-Ibu sekalian. Multiplier efeknya. Jadi kalau yang puas, mungkin hanya cerita ketiga orang. Tapi kalau mereka kecewa, bisa sebelas orang, bahkan lebih dengan adanya area sosmed ini. Dia ngeluh saja, dia curcol di sosmednya, di-like, misalnya di-share, di-comment yang lain, orang teman-teman yang lain, itu kan bisa cepat menyebat. Memang di era digital ini, sosmed ini juga sangat sensitif, sehingga kita pun juga, termasuk kami, Bank Mandiri, dipantau terus sosmed-sosmed. Sebelum viral, kita coba langsung atasi, jangan sampai itu menjadi meluas, menjadi berita yang negatif. Kemudian pelayanan yang baik, mereka membeli jasa dan produk yang lain, cross-selling. Tadi upselling, kalau upselling itu di kami, dia produknya satu, tapi transaksinya seri. Optimal transaksinya seri. Kalau cross-selling, produknya satu menjadi dua, menjadi tiga, produk handlingnya jadi banyak. Itu pengertian cross-selling. Kemudian juga, mereka yang puas, itu memberi masukan atas layanan kita, improvement. Kenapa? Karena biasanya, kalau yang sudah puas, itu akan akrab. Dia pun juga secara jujur, menyampaikan, ini kurang ini, Bang Mandiri. Karena sudah merasa memiliki, sehingga dia memberikan masukan-masukan. Tapi kalau yang tidak puas, juga dia bisa memberikan masukan, kalau dia komplain. Tapi kalau tidak puas, kemudian tidak komplain, tiba-tiba tutup saja, dia pindah ke tempat lain, itu yang kita harus waspadai. Nanti yang di belakang itu, ada handling komplain. Jadi ketika komplain, paradigma kita harus sesuaikan bahwa komplain itu adalah hal yang baik. Karena dengan komplain, adanya komplain, kita bisa terinformasi hal-hal yang harus kita perbaiki. Kemudian juga, pelayanan yang baik, nasabah yang loyal itu, dia membelah kita. saking loyalnya dengan kita, misalkan ada pemberitaan-pemberitaan negatif, dia langsung yang lebih dulu, klarifikasi, eh, Bang Mandiri berita ini benar gak? Misalkan gitu ya. Oh, itu kejadiannya begini, itu secara sepihar, kalau yang berimbang seperti ini, misalkan gitu. Akhirnya dia ketika ditanya oleh rekan bisnisnya, kamu bangnya di mana? Di Bang Mandiri, misalkan gitu ya. Eh, Bang Mandiri gitu, hati-hati loh. Enggak, itu nasabahnya keledor, misalkan gitu ya. Jadi dia membela. Karena saking loyal dan merasa memiliki, itu bagian dari Bang Mandiri. Next. Nah, kalau yang buruk, ini sebaliknya ya. Kalau pelayanan yang buruk, bisa meningkatkan biaya. Paling tidak ada rework, redo pengulangan pekerjaan. Nah, yang harusnya sekali selesai, ini diulang lagi. Dan biaya pemulihan. Karena salah, orang itu kecewa, nah, biaya pemulihan itu ada biayanya. Jadi, misalkan dia dikasih souvenir, dikasih habis itu kan biaya, supaya dia terobati rasa kecewanya. Kemudian bisa biaya hukum. Nah, biaya hukum kan juga ya. Tidak sedikit ya, Bapak Ibu sekalian. Selain waktu yang digunakan juga, kadang-kadang ya ada banding, nah seluruhnya sampai dengan keputusan yang final itu, kadang-kadang juga melelahkan pengalaman kami begitu. Kemudian juga memulihkan pangsa pasar. Karena sudah terjadi pemberitaan negatif, sehingga banyak yang pindah ke tempat lain, sehingga harus kita bujuk mereka, kita ciptakan program-program marketing. Nah, itu juga kosli. Dan juga kehilangan kesempatan. Tadinya kita mau melakukan cross-selling, karena layanan buruk, dia kecewa terus pindah, jadi kesempatan-kesempatan bisnis yang lainnya juga hilang. Nah, berikutnya harga produk jadi tidak kompetitif. Ya, otomatis kalau biaya meningkat, tentunya itu akan mempunyai harga pokok produksinya, misalnya harga pokoknya. ya, peringkatan biaya dan tidak kompetitif. Ya, ujung-ujungnya juga kesimpulannya negatif brain image dalam jangka panjang. Baik, itu. Next. Nah, kita tadi bicara touch point, ya. Ini ada beberapa titik-titik ini, jadi harus excellent in every touch point. Kita harus memberikan layanan yang remarkable in every touch point. Apa sih yang mereka rasakan di sana? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka rasakan? Itu sudah tadi sudah disampaikan. Ini kurang lebih lah. Dari mulai masuk, itu yang pertama. Sampai dia merasakan katakanlah layanan-layanan-layanan nya, sampai dia keluar, diharapkan mendapatkan wow experience. Jadi, ciptakanlah memang wow experience itu setiap hari. Next. Baik, nah ini, saya ibu sekalian, ya dari berdasaran teorinya, ada five element of quality service. Ratter kalau kita singkat, atau ada juga yang menyembuhnya Terra, gitu ya, Ratter. Intinya unsur-unsurnya ini, reliability, ya. Assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Ini dari bukunya, ini jurnal sebetulnya, Conceptual Model of Service Quality, dari Prasuraman, Berry, Lareonald, dan Zethal. Next. Reliability di sini, disebutkan bahwa, reliability adalah the ability to provide what was promised. Jadi, adalah kemampuan kita untuk memenuhi apa yang kita sudah janjikan. Jadi, poinnya, teman-teman sekalian, hati-hati dalam menjanjikan sesuatu. Dalam menjanjikan, misalkan, oh ini akan selesai dalam tiga hari. Itu harus betul-betul presisi cermat. Bapak-Ibu sudah memperkirakan paling lama tiga hari, gitu ya. Ternyata dua hari selesai, langsung kita informasikan. Pak, sudah jadi ini, orang sahabatnya surprise, atau delight, gitu ya. Oh, sudah selesai ya? Wah, senang dia. Tapi kalau mereset satu hari, sejamnya di empat hari, mungkin kotornya tiga hari. Artinya, hati-hati. Itu sama dengan memanajikan ekspektasi. Demikian juga ini bisa berguna untuk diri kita. Ketika teman-teman, Bapak-Ibu sekalian menghindari kekecewaan, gitu ya. Anda pikirkan skenario terburuk, bahwa worst case-nya, skenario terburuknya seperti ini. Gimana ya kalau seperti ini? Ternyata kejadiannya lebih baik, gitu. Anda sudah, oh ini, nggak apa-apa, ini masih lebih bagus dari yang terburuknya, gitu. Tetap kita bersyukur, gitu ya. Jadi, sebetul-betul kita harus menjanjikan itu, ya dependably. Anda bisa penuhi sendiri, gitu ya, secara mandiri. Tidak, oh bisa-bisa, tapi Anda ngandalkan orang lain, gitu ya. Jadi, belum tentu yang Anda sampaikan bisa itu, orang lain ternyata bisa juga, ternyata tidak. Yang kita harus betul-betul bisa sampaikan. Tapi kalau misalnya kita, katakanlah, tidak bisa menyelesaikan itu karena bukan bagiannya, langsung sampaikan saja. Pak, untuk menyelesaikan ini, memang kami membutuhkan bantuan dari tim kami di bagian ini. Boleh saya minta waktu untuk menghubungi, untuk cari tahu kaya-kaya berapa lama di sana. Nah, jujur saja. Karena yang mereka nilai itu adalah keinginan kita untuk membantunya. Bukan selalu harus bisa, tidak. Karena mereka juga memahami ada bagian-bagian tertentu. Oh, silahkan. Langsung saja angkat. Langsung ketika bertelepon, ini ada nasabah, misalnya disampaikan, ada customer kamer, ada nasabah, kasihan dia ingin segera diselesaikan, ingin buru-buru ini. Sampaikan, tolong bantu. Kita pun juga bahasanya minta tolong. Dengan kondisi bahasa-bahasa yang cocok sesuai dengan ekspektasi nasabah, kita sampaikan. Misalkan, oh ya, baik kalau gitu. Tapi siang mungkin ya. Oh, siang boleh lah. Bisa nggak? Siang itu harus sudah sampai di tempat kami. Oke, saya usahakan ini. Terima kasih ya. Misalkan gitu ya. Terima kasih ya kamu sudah bantu saya. Saya utang sama kamu. Hal seperti itu, kita menghargai effort teman kita. Dari nasabah juga dia melihat, oh, orang ini betul-betul ingin membantu Pak, kan mengusahakan tukung bantuan. Pak, tadi diinformasi oleh teman kami, oh ya nggak apa-apa. Jadi, supaya lebih akurat lagi. Tidak hanya menjanjikan, menjanjikan yang tadi yang seorang self-person dioverpromise, itu kan tidak akurat. Action strategia makes you that you correctly identify customer needs. Jadi, bagaimana caranya pastikan Anda itu betul-betul memahami apa sih kebutuhannya, concern-nya di mana. Promise only what you can deliver. Jadi, janjikan pada hal-hal yang betul-betul Anda bisa penuhi. Dan tindak lanjuti untuk memastikan bahwa product of service-nya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kalau bahasa sederhananya, handal, Anda bisa diandalkan, reliability. Next, assurance. Assurance and the knowledge and courtesy of employees and their ability to convey trust and confidence. Jadi, pengetahuan, ilmu dari pegawai, dan juga sopan santunya, perilakunya, sikapnya, kemampuan dia untuk membangun kepercayaan dan percaya diri. Jadi, kalau Anda tidak percaya diri, bagaimana orang lain bisa percaya diri? Kemudian juga, Anda, orang yang misalnya tidak bisa dipercaya, besok ketemui jam delapan, jam delapan, Anda kesiangan, lima menit saja, walaupun hanya lima menit terlambat. Bisa, ini kok. Nah, kami memang di bank itu biasa tempat waku, jadi wak, mungkin tidak hanya di bank lah, di tempat lain pun juga. Di dunia bisnis manapun juga. Ketika teman-teman mengarrange satu meeting, besok kita ketemu jam 9 di cafe ini, kita bicara soal ini. Begitu ada tanda-tanda mau terlambat, ada kemacetan, ada kecelakaan di jalan, pertama langsung hubungi yang mau janjian ini. Loh, sorry, ini kayaknya ada terlambat, ini di depan saya kecelakaan, kok stuck begini, enggak maju. Bagaimana, mau di reschedule atau mau tunggu sekitar 15 menit, misalkan gitu ya. Jadi, kita kasih. Nah, itu kortesi, itu sopan santunnya di dalam beretika, bisnis, misalkan gitu ya. Jadi, trust ini hal yang sangat penting di seluruh bidang. Ada pepatah yang mengatakan, jika Anda kehilangan seluruh harta Anda, Anda kehilangan separuh dari hidup Anda. Tetapi jika Anda kehilangan kepercayaan, Anda kehilangan seluruh hidup Anda gitu ya. Oke ya. Jika Anda kehilangan seluruh harta Anda, Anda kehilangan separuh dari hidup Anda. Jika Anda kehilangan kepercayaan, Anda kehilangan seluruh hidup Anda. Jadi, memang kepercayaan itu hal yang sangat penting. Sangat penting, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, jadi orang yang terpercaya itu sangat nikmat gitu ya. Jadi, yang penting kalau mendapatkan kepercayaan, sudah kita jaga kepercayaan itu. Kalau berjanji, penuhi. Kalau ini on time, betul-betul korenteksinya juga dijaga. Aksian strateginya, take the time to serve customer one at a time. Jadi, di prakteknya, di kami itu memang, kita memang membutuhkan waktu khusus gitu ya, melayani satu-satu. Sehingga orang itu merasa dispesielkan, dia disediakan waktunya untuk melayani satu-satu. Dan itu memang sudah-sudah umum ya, di mana-mana pun juga seperti itu. Kemudian, provide service assertively by using positive communication techniques. Jadi, gunakanlah bahasa-bahasa yang magic words. Magic words itu hal yang sederhana, tetap tidak perlu beli. Kita semua sudah punya, tetapi bisa membeli hati orang. Seperti, kalau three magic words kan, terima kasih, minta tolong, maaf, misalnya seperti itu. Itu magic words. Biasakan. Kemudian juga, bahasa-bahasa yang positif, itu magic words. Daripada misalnya defense, itu lebih baik kita memandu, membantu. Provide positive technique communication, describing product yang jelaskan product net service kita secara akurat dengan knowledge yang tadi. Karena nasabah, setiap kita itu menginginkan kepastian, menginginkan keyakinan bahwa dia telah mengambil keputusan yang benar. Jadi, bagaimana kita tahu dia mengambil keputusan yang benar dengan tadi yang menggali kebutuhannya. Karena kebutuhan itu hal yang basic, yang harus terpenuhi. Tidak bisa tidak, harus terpenuhi. Kebutuhan itu. Setelah itu, baru keinginannya, kemudian harapannya. misalkan lapar, misalnya itu kan kebutuhan basic. Kalau basic, kalau lapar itu harus makan. Itu basic. Ketika bicara ingin makan apa, itu bervariasi. Ada yang pengen soto, ada yang pengen sate, misalnya ada yang pempe, ada macam-macam, lotek, gaduh-gaduh. Itu kan baru keinginan. Ada harapannya, oh ingin makannya di restoran yang nyaman, sambil lihat pemandangan. Itu harapan-harapan. Ternyata, keinginan yang tidak ada, harapan yang tidak ada, yang ada, nasi goreng. Tidak apa-apa. Yang penting makan. Itu kan baru basic saja yang terpenuhi. Itu sedikit tentang kebutuhan, keinginan, dan harapan. Mereka menginginkan keyakinan bahwa kebutuhannya telah terpenuhi dengan produk atau jasa yang dia akan beli. Next. Kemudian tangibles. Tangibles itu hal-hal yang nampak. The physical facilities and equipment and appearance of the personnel. Jadi, fasilitas-fasilitas fisik. Di kami, saat ini memang masih dibutuhkan cabang-cabang, mungkin ke depan dengan adanya digital, marketing digital seperti ini, cabang-cabang itu semakin berkurang. Tetapi, tetap dibutuhkan. Karena, bagaimanapun juga, ada transaksi-transaksi yang membutuhkan keterangan-keterangan tambah saham, misalnya, atau ketemu antara klien dengan ofisernya. Fasilitas fisik fasilitas itu harus nampak menarik, kemudian nyaman, menyenangkan. Jadi, secara fisiknya harus kelihatan. Bangunannya bagus, bersih, indah, warnanya tidak kusam, misalkan gitu ya. Kemudian juga peralatan-peralatannya, peralatannya terlihat oleh dia, oleh nasabah. Oh, ini menggunakan komputer yang terkini, misalnya, yang sudah slim, misalnya gitu ya. Kalau masih ada komputer-komputer jadul yang seperti konde gitu ya, ada tertabungnya di belakangnya, dan mungkin sudah terkesan itu, malah jadi, oh ini kayaknya kuno, misalnya teknologinya, misalkan gitu ya. Kemudian, appearance of personal. Nah, Bapak-Ibu sekalian, itu sangat penting, karena people adalah unsur yang paling dominan dalam menciptakan experience. bagaimana mengenali seseorang itu, ada first impression, first impression dari appearance itu. There is no second chance for the first impression. Jadi Anda hanya punya satu kali kesempatan untuk kesan pertama. Jadi tidak ada kesan kedua untuk memperbaiki kesan pertama. Artinya, ketika Anda tampil, lakukanlah tampilan Anda, dress up gitu ya, penampilan kita ini harus good looking, harus rapi, harus good manners, harus well manner, harus juga grooming-nya, well groomed, semuanya rapi, bagus, bersih, sehingga nyaman, wangi gitu ya. enak dipandang. Di kami, untuk yang brown liners, memang sudah diberikan seragam, sedemikian rupa, supaya enak. Demikian juga, kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke satu restoran atau cafe, enak. Kita melihat, kalau ada waitersnya, itu kan menggunakan seragam-seragam yang sudah didesain, sedemikian rupa, dia juga grooming, dandan, rapi, senyum, nyaman, cekatan, gesit gitu ya. Enak. Beda lagi, kalau misalnya ada restoran, kemudian di sana tidak pakai seragam. Apa yang terjadi? Ada yang pakai kaos, ada yang pakai jeans robek, bolong-bolong, misalkan model gitu, tapi kan tidak cocok gitu ya. Ini siapa? Ini pegawai waitersnya? Ini atau yang lain misalnya gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali ya, seragam itu. Tampilan dari mulai rambut, sisirannya, kumisnya bagaimana, terus berpakaian, lengan nggak boleh dikulung, misalkan gitu, kalau lengan panjang, dasinya harus rapi, kesesuaian dasi dengan pakai, dengan yang lainnya juga. Kemudian itu semua ada standarnya di kami. Aksion strategi-nya maintain workplace in the need, orderly manner. Jadi tempat kerja kita secara fisik kelihatan harus bersih, harus segar, fresh, bahkan misalkan ada lampu yang mati, satu aja kan bisa mempengaruhi pandangan dia. Itu pun juga berpengaruh. Profesional berpakaian, kebetulan bank ini, kalau bank, bisara bank, itu industri finance. industri finance itu adalah industri formal, di mana aparatnya, atau staffnya itu harus menggunakan pakaian-pakaian yang memang casual, kalau casual, casual formal. Lebih ke formalnya. Kalau di tempat lain, disesuaikan. Kalau artis-artis, ya memang lain, bedanya sesuai dengan bidangnya. tapi kalau banking, finance itu biasanya formal. Kementerian keuangan juga mereka sudah mirip dengan bank. Sudah dirombak tampilan hall-nya, kemudian tempat-tempat layanannya semua sudah dirombak, disesuaikan. Hampir mirip bank juga. Seragamnya juga seperti. And maintain excellent grooming and hygiene standard. Jadi termasuk juga kuku-kukunya harus terpotong pendek, bersih, wangi, rapi, rambut tidak gondrong. Itu menunjukkan hygiene standard. Kenapa rambut harus dicepol, misalkan. Karena memang kalau panjang kan bisa kelihatannya tidak rapi. Di samping itu, kalau rambut kita setiap harinya ada yang rontok. Kalau rontok saja, kalau dicepol kan terikat. Misalkan nge-print buku pas buku tabungan. Kemudian ada rambut selai yang jatuh. Kesannya itu jorok. Padahal bukan makanan. Tapi kesannya di bukunya ada rambut. Itu hal yang sepele. Tetapi memberikan kesan yang bisa dipersepsikan berbeda. Baik. Berikutnya, next, silakan. Izin Pak Iqbal. Silakan Pak. Boleh disambil dengan beberapa pertanyaan? Pak Iqbal. Silakan. Boleh. Biar teman-teman bisa interaktif. Nah ini yang rest hand ini adalah Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Silakan. Nanti Bapak Ibu yang lain, Pak Pimpin yang lain. Pertanyaannya di menu chat. Ini sudah saya copy-paste. Nanti akan saya share skin. Mungkin Pak Vincent dulu ya. Tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Vincent dulu. Silakan Pak Vincent. Pak Vincent, monggo. Suaranya? Mas Endi bisa diatur? Suaranya, Mas Endi? Ya, selamat malam Pak Ben Iqbal dan Bapak Ibu. Selamat malam Pak Vincent. Selamat malam. Pak Ben, ini paparannya sangat menarik ya Pak ya. Selain service. Cuman kalau berdasarkan yang saya amati Pak, kalau dalam industri yang sejenis, terkadang ya Pak, itu standar pelayanan itu sudah agak mirip dan hampir seragam. kadang-kadang yang kita rasakan sebagai customer, itu seperti tidak ikhlas. Karena mereka hanya orientasinya pada penilaian. Saya takut tidak bagus. Bukan pure kepada customer. Contoh ya Pak. Saya dalam perjalanan bisnis naik SQ. Kebetulan, waktu itu di bisnis kelas, sampai pramugarinya itu kalau menduduk bicara sama kita, dia berlutut. Wanita berlutut. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Waduh, kayak lebay. Tapi kita itu standarnya dia. Tapi kita keluar dari pesawat, mereka tidak tahu nama kita. Setelah keluar. Jadi kita bisa lihat itu hanya agak sedikit di skin deep. Yang saya mau tanyakan Pak, tadi dalam survei, 14 persen customer meninggalkan company karena pelayanan yang tidak memuaskan. Apakah mungkin ya, yang Bapak kan mengajar bukan hanya diperbankan misalnya. Di industri, ada unsur kesengajaan. Sebabnya, saya bicara dimensi waktu yang lain. Pengusaha Bob Sadino di Kemcik, di Kemam, itu sengaja membuat itu Pak. tapi dalam presentasi yang sangat kecil. Contoh, customer-customer bule dia dikasih telur busuk Pak. Beneran. Jadi dikasih telur busuk. Ngoceh-ngoceh itu bule-bule itu. Sangat-satat. Saya tidak ingin datang ke supermarket Anda. Apa ini? Terus sama dia ditatut namanya telponnya. Besoknya diantarin sepuluh. Jadi yang dia mau lakukan adalah dia turn out the disappointment become a wow moment karena itu opportunity. Cuma saya ngerti Pak, pada saat itu sosmed belum menggila seperti sekarang. kalau misalnya sekarang ini bisa jeleknya dulu keluar, counternya kita bisa telat. Jadi message-nya tidak nyambung. Nah, dalam konteks ini Pak, bagaimana kita tidak bisa membuat satu program yang dimana itu tidak seragam, monoton, dan yang lainnya itu hanya basa-basi buat internal. Pak, terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Silahkan. Biar interaktif. Silahkan langsung ditanggapi dulu. Pak Iqbal. Silahkan. Terima kasih. Ini pertanyaannya ini sangat efek. Luar biasa. Memang kalau yang saya sampaikan tadi memang basic-basicnya Pak ya. Nah, kemudian dari pengalaman tadi yang Pak Vincent juga sampaikan di KMC. Saya juga jadi teringat Pak Sadino. Kalau kita lihat beliau ini adalah orang yang memang juga boleh dikatakan anti-marketing, anti-teori lah gitu ya orangnya. Jadi, bisa jadi itu Pak, by design gitu ya, dikasih dengan tujuan tertentu. Karena pada saat itu memang belum ada era sosmed. Kalau sosmed mungkin begitu diviralkan bisa langsung seketika citranya runtuh gitu ya. tapi beliau unik ya gitu ya. Itu ada memang dinantisi itu ada paradoks mungkin itu dia memanfaatkan itu. Dan dia betul-betul seorang praktisi berdasarkan pengalamannya dia melihat kita coba nih. Dan memang itu karena bule kan banyak si bule yang ini ya. Tetapi bule itu dia misalkan punya potensi yang besar gitu ya. Punya relasi yang banyak juga gitu ya. Sehingga dia sengaja treatment satu dengan sok terapi seperti tadi gitu ya. Diberikan recovery yang baik sehingga rebound lah. Bouncing loyalitasnya melebihi dari grafik yang kalau dia tanpa kecewaan gitu. Tadi terus Bapak sampaikan bagaimana sih caranya supaya katakanlah tidak menjadi hal yang robotik gitu Pak ya tidak kelise bahwa servis itu betul-betul ya memang itu tugas kami gitu Pak ya. Jadi yang saya sentuh itu dari memaknai pekerjaan awalnya seperti itu. Bahwa bekerja di posisi apapun Anda itu memang melayani. Biarkanlah standar layanan eye contact senyum greeting sambut tawarkan bantuan jabatan dan sebagainya itu satu hal yang mengalir begitu saja sebetulnya. Yang penting kita antusias. Kalau teman-teman dicaba atau misalkan dia di front line antusias bahwa dia digaji oleh nasabah. Kalau tidak ada nasabah perusahaan ini tidak bisa berkelanjutan. Maka misalkan periuk dia atau tempat dia mencari nafkah bisa juga terdampak. Sehingga apa kontribusi Anda? Jadi memang diharapkan mereka itu bisa betul-betul ingin melayani. Bagaimana caranya? Dari pimpinannya dulu ternyata. Jadi memang ketika seekor ikan itu busuk ketika bapak-ibu teman-teman sekalian belanja ikan kan dilihat di kepalanya. Lihat insangnya dulu apakah sudah ungu atau pucat atau masih merah masih segar. Jadi ini filosofinya adalah ketika satu company itu kinerjanya kurang bagus kita lihat pimpinannya dulu. Biasanya pimpinan itu orang pertamanya. Jadi memang mulailah kalau saya juga memang dari tahun berapa itu di Kepala Cabang waktu dari Cipanas tahun 1999 terus itu memang betul makan hati tapi itu kita diganji untuk seperti itu. Jadi betul-betul harus treatment orang satu-satu satu handphone. Ternyata betul. Kita merasakan hasilnya. Sederhana sekali Pak Vincent maaf itu jawaban saya. Tapi mudah-mudahan itu yang memang bisa kita praktekan. terima kasih banyak Pak Vincent ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita buka tiga dulu Pak Iqbal dan kemudian dilanjutkan lagi materi. Silahkan. Yang kedua kita beri kesempatan kepada Pak Ardiansah. Setelah Pak Ardiansah kemudian saya akan mencoba meresum ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang dekat nanti saya resum biar nanti Pak Iqbal menanggapi kalau sudah ke materi lagi. Silahkan Pak Ardiansah. Silahkan Pak Ardiansah. Ya selamat malam Pak Iqbal. Terima kasih sharingnya tadi Pak. Terima kasih. Pak seandainya kita ingin melakukan survei terhadap kepuasan pelanggan kita. Apakah ada standar mungkin sekian persen atau berapa persen pelanggan kita yang kita survei agar kita bisa mendapatkan sampling terhadap sejauh mana pelanggan puas terhadap servis yang kita kasih. Mungkin itu sih Pak. Karena mungkin kita sudah jalan nih bisnis kita sudah jalan tapi kita lupa nih melakukan survei anggaplah mungkin lewat telepon atau lewat media lainnya. Tapi mungkin apakah ada standar ya kira-kira berapa persen sih Pak kira-kira yang kita bisa lakukan survei. Terima kasih Pak. itu saja Pak. Baik. Terima kasih Pak Adiansa. Pak Agus apa lanjut berikut tahu langsung saya. Sudah. Itu dulu Pak. Silahkan. Langsung. Baik. Terima kasih Pak Adiansa. Pertanyaannya Pak berapa persen untuk yang ide-nya itu survei kepuasan pelanggan. Jadi kami kalau dari bank itu untuk survei-survei terus terang tidak punya unit sendiri. Biasanya kita beli. Beli kita hire vendor yang jago di bidang survei itu. Berapa persen biasanya itu tergantung dari target perusahaan. Nah supaya kita tahu kemanjuannya kita nilai dulu saat ini. Waktu kami dulu katanya di mana umumnya perusahaan-perusahaan itu di atas 80 persen di atas kepuasan. Kami waktu itu masih di 70 persen. Ranking 11. Nah baru kita lakukan analisis. Di mana nih kelemahannya. Ternyata di customer service misalkan. Customer service yang paling memberatkan karena nilainya itu paling rendah di 60-an. Sehingga yang lain misalnya 90 ini setara rata-rata akhirnya di 70-an. Nah apa yang kita lakukan treatment jadi harus tahu dulu titik awalnya ya karena setiap bisnis setiap industri itu punya hitungan-hitungan yang berbeda. Hitungan yang setara-setara best practice-nya beda-beda. Mungkin di industri industri perbankan katakanlah kita sudah di angka 80-90 persen. Mungkin industri kesehatan atau farmasi atau apa itu mungkin juga dia punya tingkat-tingkat tentu masing-masing punya angka-angka di mana benchmark di tempat-tempat lain menjadi acuan juga. Jadi kalau misalnya Pak Ariansa bisnisnya kafe misalnya nah sekarang survei terhadap kafe itu rata-rata kita 10 besarnya di berapa. Jadi masing-masing punya nilai-nilai acuan tersendiri tentunya itu harus menjadi benchmark. Kita harus apple to apple ketika mau melakukan benchmark berapa persennya. Namun yang paling penting memang di dalam melakukan survei itu harus memenuhi kaedah-kaedah dari statistiknya dari berapa sampel ini mewakili beberapa golongan apakah seluruhnya terwakili atau tidak. Misalkan ya Bapak harus klasifikasi dulu dari golongan retail ini berapa yang mau diambil. Apakah ini termasuk yang kalau misalkan dia di luar scatter agak jauh itu bisa diabehkan. Kalau misalnya masuk dalam kelompok-kelompok yang ini dianalisis data-data yang memang sudah disaring saja. Kalau kami mau tahu biasanya kan kita ingin sebetulnya meningkatkan kualitas layanan. Biasanya kalau melakukan survei kan kalau misalkan saya pernah dulu juga ke waktu bikin tesis itu di Cipanas melakukan survei kuesioner di sebar seribu. Itu yang kembali hanya sedikit sekali Pak. Akhirnya kami wawancara yang datang-datang itu wawancara. Wawancara itu ada kelemahannya apa? Mereka kan sudah kenal dengan kita. Rata-rata baik-baik semua. Jadi kita tidak mendapat bahasa yang jujur. Karena mungkin Sungka mau bilang jelek nggak enak. Padahal kelihatan dari ekspresinya agak kurang ikhlas. Karena apa? Mungkin standar-standar saja. Jadi tidak ada salahnya misalkan Pak Dian Sa ada customer kita yang kecewa yang tutup hubungi Pak. Selamat pagi Pak Iqbal dari Bank Mandiri. Pak, udah lama kelihatan ke Bank Mandiri. Boleh tahu ada apa Pak? Iya, Bank Mandiri ini. Gak apa-apa. Baik Pak, kita catat. Terima kasih atas masukannya Pak. Boleh kan Pak Bapak kecewa tapi kami masih bisa ini. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi Pak. Kami sudah melakukan perbaikan. Itu lebih efektif Pak. Kita hubungi saja yang tutup-tutup rekening. Apa listen-nya? Kalau kami pindah rumah kami ini oke gitu ya. Kita pindahnya kemana? Oh kota di sana juga ada Bank Mandiri jadi gak usah pindah dari repot lagi harus buka lagi rekening. Cukup pindah kelola misalnya. Artinya dengan kita menghubungi nasabah-nasabah yang kecewa atau pernah kecewa atau sudah tutup itu kita mendapatkan masukan-masukan yang lebih jujur dalam hal ini. Mungkin Pak Ardiansa yang mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ardiansa. Terima kasih. Selamat malam Pak. Coba saya resum dulu Pak Iqbal. Beberapa pertanyaan sangat banyak sekali. Dari beberapa pertanyaan ini intisarinya yang pertama apakah saat ini Pak servis ekselen ini tetap sama ataukah berbeda Pak? Karena eranya sekarang sudah era digital. Dimana pelayanannya sudah berbasis digital, berbasis online, pertemuannya dengan customer atau konsumen sudah mulai berkurang karena adanya COVID. Itu yang pertama. Kemudian yang saya sampel yang menarik lagi ini Pak. Bagaimana Pak cara meningkatkan jiwa-jiwa servis ekselen kepada diri kita tidak usah jauh-jauh bagaimana menumbuhkan jiwa-jiwa servis ekselen. Mulai dari diri kita kemudian teman-teman satu kantor atau rekan kerja Pak. Itu dulu Pak. Silahkan. Baik. Terima kasih. Yang pertama Apakah servis ekselen tetap sama atau berbeda? Jadi Bapak-Ibu sekalian memang namanya servis ekselen jadi seolah-olah sudah sangat usang sangat usang dengan bahasa itu sudah klise sekali dari dulu selayanan prima servis ekselen ya oke lah misalkan sekarang kami memang menggunakannya customer experience desain tapi menggunakannya seperti itu tapi ujung-ujungnya servis ekselen karena itu bagian dari servis ekselen juga customer experience desain tadi kita bicara customer experience ada 4 P yang secara total memberikan experience tertentu apakah positif netral atau negatif apakah berbeda? Sekarang memang tujuannya sama tujuannya sama mau itu digital mau itu tujuannya adalah kepuasan customer memenuhi kebutuhan keinginan harapan hanya yang berbeda adalah platformnya misalnya dengan menggunakan digital intinya kita harus melakukan effort yang lebih lagi bahwa customer experience itu tidak terima kasih jadi begitu saja tetapi harus kita desain misalkan sekarang lagi tren minum kopi nongkrong kita menciptakan suasana itu berada di bank misalkan gitu ya yang tadinya bank itu hanya melayani store tarik misalkan sekarang di bank ada coffee corner-nya misalkan ya disana ada wifi-nya nah itu kan juga merupakan salah satu modifikasi dari service excellent yang lama yaitu perubahan-perubahannya yang namanya kebutuhan berselancar browsing itu boleh dikatakan di setiap tempat gitu ya diharapkan ada bahkan di kendaraan-kendaraan umum juga diharapkan ada wifi-nya misalkan ada spot-spot yang bisa dia nah demikian juga di bank itu sudah menjadi standar yang baru jadi Bapak Ibu sekalian memang ada ada kalau kami ada scamper gitu ada substitusi ya kemudian juga ada magnify ada modifikasi magnify itu diperbesar misalkan manfaatnya ada yang diperkecil ya strategi-strategi ada yang eliminasi jadi eliminasi ya ada juga yang diadap gitu ya misalkan seperti tadi rumah sakit sebelumnya kan betul-betul ya hanya melayani ya ICU seperti itu ruangannya kemudian juga ada ruang-ruang rawatnya ada ruang sekarang ada minimarket di dalamnya gitu ya sehingga orang yang rawat inap yang menunggu di sana para penunggunya nggak usah keluar area itu untuk memenuhi itu bahkan untuk makan pun juga senyaman mereka makan nah itu kan mengadopsi itu kan perubahan dulu tidak ada jadi memang sedikit demi sedikit berubah demikian juga semuanya berkevolusi gitu ya karena yang yang abadi itu katanya hanya perubahan gitu ya jadi yang abadi itu hanya perubahan jadi pasti ada perubahan hanya istilah saja mungkin kalau dengan eksternya bahasanya bosan gitu ya betul saya juga pernah dulu ngajar di satu Pak baru perkenalan ya ada security Pak buat apa saya belajar ini sudah ini yang keempat kali buat saya nggak ada berubah jadi kenapa tidak berubah saya tanya lagi ini mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua bagaimana kita bisa merubah dari diri kita supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul melayani saya tanya ke Pak security tadi memang di kelas itu ada security ada administrasi ada juga frontlinernya heterogen diminta oleh Kimia Farma waktu itu saya tanya Bapak sebagai apa saya sebagai komandan wah memang mungkin dalam loko bangga bagus dong kalau gitu yang lain terus saya tanya ke yang lain jadi dia dia bilang buat apa saya belajar sekses karena tidak ada manfaatnya terus saya tanya ke yang lain siapa yang setuju dan pendapat Pak X ini tidak ada yang angkat tangan tapi siapa yang tidak setuju tidak ada yang angkat tangan juga takut mungkin karena dia ternyata komandannya baik saya bilang begini gimana kalau saya dianggap tidak bermanfaat apalagi saya bilang kita sampai hari besok masih ketemu lagi biar saya minta izin saya mundur jangan nah terus saya maaf Pak saya tanya secara pribadi yang pernah nanya itu setelah belajar servis ini Bapak di rumah gimana tanggapan istri anak-anak gitu ah biasa saja Pak mereka itu mau gitu ngelungur curco lagi istri saya saya pulang shift malam tidak pernah nyiapkan itu terus Bapak saya marah rumah terus anaknya gimana dia pergi sekolah aja gak pernah cium tangan ayah seri sekali Pak saya terus piharin dengan apa yang terjadi dengan Bapak seharusnya saya bilang Pak kalau Bapak sudah belajar servis ekselen menjadi pribadi yang kehadirannya dirindukan ketidakhadiran justru Bapak eh ya kehadirannya harus ada ketidakhadirannya justru Bapak malah dirindukan Bapak ingin kehadirannya diharapkan jadi gimana caranya kita kembalikan saja Pak dulu waktu Bapak awal-awal penekatan dengan istri panggilannya apa coba besok praktekan praktekan lagi panggilannya sayang apa sekarang apa misalkan nah itu yang mungkin dari komunikasi ternyata awalnya itu Pak jadi betul segala sesuatu itu karena komunikasi mulailah dengan komunikasi yang baik misalkan sayang sini nak sini pulang meskipun kita capek gimana pulang bawa oleh-oleh atau apa misalkan seperti itu anak-anak kan wah Bapak pulang Bapak pulang bukan kebalikannya denger suara moto dateng wah gawat Bapak pulang jadi kita ingin orang yang seperti apa karena kalau kita memberi ternyata memang betul sederhana selat pagi kita dapat banyak juga karena kita memberi jadi dari komunikasi komunikasi tadi yang asertif yang magic dan juga sesuai dengan perilakunya tahan saja ketika ada misalkan kekesalan tahan saja disitu energi negatif itu akan mendatangkan hal-hal yang negatif the law of attraction misalkan anda terburu-buru lari ke terkelaset jatuh ini kan negatif semua di jalan juga begitu emosi marah-marah dan seterusnya jadi memang awal pagi-pagi dengan bersyukur dulu ya Tuhan saya masih dikasih bangun lihat dunia terima kasih artinya memang menjadi orang yang yang tertib tertib bersyukur nanti impact-nya ke orang-orang di sekitar kita itu juga akan berpengaruh karena mereka akan mana yang lebih baik do what I do atau do what I say pasti do what I do karena mereka action itu lebih efektif daripada kata-kata lakukan saja gak apa-apa yang penting konsisten sedikit konsisten konsisten ketika di pagi hari memang capek Bapak Ibu kalau kita memperbaiki itu tapi disitulah memang fungsi dari manajer itu adalah untuk memperdayakan membangun merubah mindset seperti itu dengan apa pemberian contoh dimulai dari kita baik bagus mungkin mudah-mudahan bisa sedikit menginspirasi ternyata kelihatannya mudah tapi sulit diterapkan silahkan Pak Iqbal dilanjutkan lagi untuk materi selanjutnya Mas Yeddy minta bantuan disayangkan untuk sesi tanya-jawabnya nanti lagi ya Bapak Ibu silahkan Pak Iqbal baik yang terakhir disini dari elemen itu adalah responsiveness the willingness to help customer and provide from service jadi nasabah menginginkan hal-hal yang cepat responsif dan keinginan membantunya itunya yang paling penting keinginan membantu ketika Anda misalkan sudah tutup sudah mau tutup bahkan ada nasabah yang datang kan biasanya sudah mau tutup itu sudah tutup kata-kata orang ini ngapain misalkan gitu ya kalau secara manusia tapi ada fikir lagi dia jauh-jauh mungkin kena macet sehingga terlambat tanya saja dulu maksudnya Pak ada yang bisa dibantu Pak ini saya ini gimana caranya misalnya begini oh baik yang penting keinginan membantu bahkan ternyata orang yang tadi itu pernah itu kejadian betul di satu cabang bagaimana menguangkan ini dia pakai pakaian pendek obrol ternyata dia bawa bilir biro 2,3 miliar sesuatu banget buat cabang ini uang dari ini pembayaran katanya pembebasan tanah kena proyektor wah itu kan dia mau bantu sore hari buka lagi akhirnya ya artinya itu salah satu contoh saja kejadian dimana kalau orang-orang di sana ikhlas mau bantu ternyata memang itu salah satu jalan rejeki buat di cabang itu ya dan kadang-kadang memang seringkali rejeki kemudahan datang itu pada saat titik kita mau putus asa biasanya kita masih bertahan masih muncullah blessing on this guys action strategia project positif can do attitude jadi ketika ada nasabah minta ini dia menginginkan sikap-sikap positif yang paling dia tidak inginkan oh gak bisa bisa gak gak bisa sudah selesai hopeless oh meskipun katakan dibutuhkan syarat-syarat yang lain tapi yang dia inginkan dengar adalah kata-kata bisa oh bisa pak mungkin dibutuhkan tambahan syarat ini ini dan ini tapi bisanya itu adalah memberikan harapan buat dia tapi kalau gak bisa selesai tentu gak bisa selesai kemudian take images step to help customer and satisfy jadi langsung segala follow up dan puaskan silahkan berikutnya next nah ini ya komplain tadi kita sudah bahas kalau misalkan kenyataannya ya di bawah harapan muncullah komplain next nah komplain statement saya menunggu lama sekali bagaimana sih dioper oper saya ini kok berbeli prosesnya tidak sesuai dengan promosinya next ini statementnya nah apakah komplain itu baik nah Bapak Ibu komplain itu adalah hal yang baik memang rata-rata menjawab itu gak baik memang sih yang menyebabkan nasabah komplain adalah hal yang gak baik ternyata komplain itu banyak benefitnya justru kita tidak boleh beranggapan bahwa kalau tidak ada komplain itu nasabah puas semua ternyata komplain itu baik karena apa dengan adanya komplain kita mendapatkan masukan membantu identifikasi kekurangan sehingga kita bisa melakukan perbaikan peluang untuk melakukan perbaikan peluang kita untuk melakukan service recovery sehingga pelanggan rasa senang nah yang tadi sampaikan Pak Vincent mungkin antiteori dia sengaja ciptakan melihat probabilitasnya sedangkan boleh populasinya di Kemang itu tidak begitu banyak tetapi orang-orang yang kesana bisnismen coba deh misalkan dia memang mengatakanlah kalau itu memang disengaja saya juga baru dapat teori karena mungkin pada saat itu sangat timingnya tepat dan juga lihat siapa arahannya Pak Bob Sadino Pak Bob Sadino kan unik anti-teori anti-mainstream anti-marketing marketingnya anti-marketing ya itu kemudian pelanggan menjadi loyal nah teman-teman sekalian kalau Bapak Ibu ingin tahu seberapa bagus perusahaan itu servisnya lihatlah ketika mereka menangani komplain kalau misalkan tidak ada komplain semuanya berjalan begitu saja apakah itu puas ya so far so good paling jawabannya begitu tapi ketika ada komplain seperti tadi Pak Bina sampaikan udah maki-maki ini ternyata ditangani di handle dengan baik sekali dengan cekatan diberikan yang bagus diberikan lagi gimmick yang lain sehingga boleh yang tadi surprise wah luar biasa ini Campchick ini sangat responsif ini akhirnya diceritakan saya punya pengalaman bagus nih Campchick ini nah itu diharapkan dia menjadi penaga marketingnya Campchick sehingga dia teman-teman yang lain datanglah ke sana cocok banget muansanya etnik banget kayak Indonesia dan kualitasnya yang terbaik misalkan lain-lain kemarin iya loh ada waktu itu namanya kan telor akhirnya dia bisa membela juga namanya telor mungkin ada yang tidak terkontrol sehingga busuk tapi penanganannya misalkan itu kan cerita itu yang diharapkan dengan kecerdikanya Pak Bob Sadino mungkin mengarahkan bisa jadi itu by design kemudian peluang untuk melakukan cross-selling cross-selling mengapa saat yang tepat di dalam teori selling berjualan memang saat yang tepat untuk melakukan penjualan berikutnya adalah ketika nasabah benar-benar puas jadi begitu puas langsung dia kan lagi lagi up Pak kami punya produk yang cocok sudah menanti bapak apa tuh saya percaya biasanya gitu karena the service the product adalah issue adalah Anda kalau Anda secara person sudah dibeli oleh nasabah apapun yang Anda jual sama dia pasti dibeli kenapa? karena Anda tahu apa yang dia tidak sukai sehingga Anda pasti memberikan menawarkan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh nasabahnya oke next nah ini ada paradoks recovery paradoks yang tadi disampaikan betulan ada contohnya jadi disini teman-teman sekalian disini kan sumbu vertikalnya adalah loyalty yang ini adalah time kalau misalkan tanpa tanpa kekecewaan tanpa komplain tanpa kegagalan service grafik loyalitas itu ya landai naik kemudian naiknya tidak tinggi nah dengan kekecewaan dengan adanya service failure kegalaan layanan itu sempat menukik turun tetapi dilakukan service recovery yang berhasil yang bagus sehingga menjadi reboundnya tinggi yang bawang sing ke atas jadi customer service without service failure yang garis putus-putus biru dengan kegagalan itu yang merah tinggi jadi dalam sekalian artinya apa ini dibalik komplain itu dibalik katakanlah boleh kalau bilang itu hal yang negatif nah ada peluang untuk jadi loyal atau misalkan di keseharian Anda punya beberapa teman nah yang betul-betul teman sejati itu adalah biasanya ketika Anda terpuruk Anda kecewa teman sejati itu ada di samping Anda ya pasang badan dia bantu Anda sedang kesulitannya sementara yang lain yang teman biasa saja mungkin entah kemana hilang sehingga ketika sudah itu biasanya tingkat loyalitasnya lebih naik a good recovery can turn angry and frustrated customer into loyal customer jika kita memang menangani kempenya next nah bagaimana menanganinya LIST secara singkat listen authentically apologize and empathy solve problem and thank the customer jadi dengarkan dengan penuh penuh perhatian kemudian kita betul-betul menyimak di sana simak dengan klarifikasi kemudian langsung kita memberikan mohon maaf kalau memang itu apologize and berempati berempati itu kita memposisikan per posisi dia kemudian ajukan solusi-solusi alternatifnya dan jangan lupa ucapkan terima kasih next yang harus kita bangun adalah sikap tetap berpikir positif ada nasabah marah-marah kita harus positif dia orang yang paling membutuhkan solusi jangan wah ini kemudian juga ini orang yang dia masukkan segera merespon tawarkan solusi secara personal artinya meskipun ini waktu-waktu pribadi Anda waktu istirahat mau apa-apa Anda tawarkan sekarang atau misalkan hari libur pun kita korbankan untuk membantu mereka kemudian responsability di dalam service ketika satu masalah bersinggungan dengan Anda itu menjadi masalah Anda itu menjadi urusan Anda bertanggung jawab oh enggak bukan saya itu urusan orang lain nyalakan pusat nyalakan ini itu malah nasabah melihat diri Anda bukan orang yang bertanggung jawab sehingga malah skala emosinya malah meningkat dan follow up next yang harus dihindari adalah situasi yang semakin konfrontir ada dua penekatan yang dihindari flight and fight kalau flight kan nyalakan oh itu bukan urusan saya itu salah ini kalau fight ini konfrontir dua-duanya juga tidak berhasil yang bagus yang tadi yang LVST bahasa tubuh yang defensif juga hindari meningkatkan intonasi suara karena meningkatkan intonasi suara itu bisa dipersepsikan kita juga terpanjang emosi dan gunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami jangan yang sulit dimengerti tambah naik skala emosinya next oke rupanya sudah selesai baik mungkin untuk berikutnya silahkan kalau ada yang mau tanya lagi terima kasih Pak Ibal sebelum saya bacakan cat silahkan Bapak Ibu rest hand yang ingin mencoba bertanya langsung biar lebih interaktif silahkan Bapak Ibu setelah ini akan saya bacakan juga beberapa pertanyaan yang ada di cat silahkan Pak Rafael silahkan Pak Rafael jadi ada waktu tiga dulu tiga penanyanya resen kemudian saya bacakan pertanyaan dari cat nanti kalau sudah selesai silahkan Bapak Ibu resen jadi yang paling awal adalah Pak coba tadi ya cukup banyak yang cat Pak Rafael ya silahkan Pak Rafael silahkan terima kasih Pak Pak Agus selamat malam Pak Iqbal selamat malam Pak Iqbal selamat malam pertanyaan sudah ada di cat tapi terima kasih diizinkan resen silahkan Pak ada istilah kalau kalau watuk ono tombone ning watak susah diobat jadi saya tulis di chat tadi tentang karakter Pak terkadang idealisme kita mau begitu terpis ekselen atau apa tadi istilah Bapak customer experience terkadang kita menangani sekian belas karyawan dengan sekian belas karakter sekian belas watak kadang ada handicap handicap tertentu mungkin Bapak punya strategi untuk memodulasi karakter atau watak atau kepribadian tadi Pak sehingga ada kesan oke lah yuk begitu sifat tapi you can make like actor seolah bermain acting ya beracting lah sebagai so cool gitu lah lepas dari itu ya terserah lah lu mau mau judas mau apa terserah apakah ada modulasi apa strategi memodifikasi karakter tadi Pak untuk tetap pada on the side saat itu semua karyawan kita the best performance gitu Pak kurang lebih pertanyaan seperti di chat tadi seperti itu Pak bagaimana Pak Iqbal langsung dijawab atau ditampung dulu tiga penanya langsung silahkan Pak silahkan baik terima kasih Pak Rafael jadi katanya tadi karakter susah dirubah susah tapi berarti bisa dari mana dari mindset tadi ada 11 karyawan 11 karakter betul bahkan lebih ada orang yang bermuka dua karakternya jadi dua jadi acting itu itu catwa yang baik tapi pernah ada satu konsultan dari luar sana juga mereka menyampaikan strength base jadi kita harus tahu dulu ini fenomena gunung kesni karena karakter itu adalah ada karakter yang memang nampak ada yang tersembunyi saya khawatir yang tersembunyi itu yang justru punya potensi positif punya potensi negatif kita disinilah mungkin harus melakukan coaching harus melakukan counseling kalau dia bermasalah secara urusan pribadi dengan keluarga itu counseling kalau kita mau kenapa orang ini jadi malas-malasan misalkan gitu ya lakukanlah coaching coaching itu hal yang kita memang sering terjadi di institusi kami mengartikan coaching itu jadi keliru ya seolah dikramasi dimarahi padahal esensinya bukan coaching itu kita memotivasi seseorang di challenge dengan pertanyaan-pertanyaan kemudian dia menemukan jawabannya sendiri kamu saya bukan orang pelayanan saya ini hati-hati Anda adalah yang Anda pikir ketika Anda berpikir bukan pelayanan Anda sudah meminta blokkan ngeblok bawah diri Anda bisa sebetulnya bisa apa kekurangan kamu saya kan belum belajar ini belum tahu nah oke jadi kamu belum belajar ini kita ikuti jadi gimana supaya dia menemukan jawabannya sendiri kita hanya mengarahkan mengarahkan jangan juga mendirect dalam arti mendirect tetapi memberikan insight oh gitu ya dulu saya juga begini ngasih aja sebagai inspirasi Anda mencontohkan atau kisah siapapun supaya dia terbuga sehingga dia menyimpulkan dan keluar dari mulutnya sendiri sesuatu hal yang keluar dari mulutnya sendiri didengar yang paling dekat adalah telinganya sendiri dia biasanya cenderung untuk komitif ketika itu diperkuat lagi baik kita buat komitmen ya tulis tanda tangan itu akan lebih confirm dia sudah menyampaikannya dia sudah olah-olah pikirannya sendiri dia sudah ucapkan kemudian dia sudah action dari pikirannya sudah bermain yang sudah tergerak kemudian di ucapkan sudah keluar kemudian juga tindakan dengan tanda tangan itu akan tingkat keyakinan kita lebih tinggi dan biasanya orang langsung begitu akan komitif nanti tinggal ditagih saja panggil lagi ini komitmen kamu teman ya Pak memang segmen ada masalah oh ya apakah itu makan ratu betul kalau kita sebelas sebelas kali itu tapi disitulah memang membangun people manajemen people development itu disana bukan mengikuti kan ada grafik normal ada 5% ini ini buang ini manusia nggak bisa dibuang karena begitu dibuang di stop masalah social muncul di belakang jadi itu tugas kita kalau dia belum bisa acting saja dulu karena acting itu adalah eksternal stimulus misalnya kalau lapar itu internal pasti makan tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak lapar tapi tiba-tiba muncul wangi wangi bawang ini wah misalnya nasi padang enak itu eksternal stimulus tadinya tidak lapar tapi ada lebih keren juga dengan acting senyum saja silahkan Bapak Ibu senyum dengan senyum itu tadinya bete misalnya dia tadi jalannya kamu mau ketemu tapi gimana saya harus dimarahin bagaimana kalau kamu gitu nanti pas temen itu jangan loyuk bagaimana kamu sebagai sahabat coba tegak terus jalan tegak cepat terus gimana lebih ringan itu kan hal-hal yang secara eksternal disimulus sehingga bisa merubah kemestri di dalam kita jadi tersenyum itu katanya bisa memproduksi hormon endorfit yang bisa mengatasi keruwatan akibat kelebihan asam di dalam tubuh kita adrenalin kita harus seimbang asam basah ini kalau terlalu asam wajah pun juga ekspresi tapi kalau senyum senyum beda lagi selat pagi selat pagi itu akan bisa merubah hal-hal lain jadi lebih energi nasabah pun juga akan antusias dengan anak anak-anak baik terima kasih jawaban Pak Iqbal ini mampu menjawab hampir semua pertanyaan sebetulnya jadi tidak bisa semua dibacakan waktu kita tinggal 4 menit 5 menit kalau saya itu 5 menit dan hampir semua pertanyaan dari chat sudah mulai terjawab Pak tidak perlu dibacakan satu-satu minimal sudah mampu menjawab nah tapi saya memberi kesempatan kepada Pak Ganda dan Pak Alamsah karena sudah memberanikan diri resen silahkan Pak Ganda kameranya bisa di-offkan silahkan Pak terima kasih Pak Agus selamat malam Pak Ben Iqbal saya Ganda dari Malang Pak kebetulan saya berproyeksi sebagai konsultal manajemen termasuk iman business dan juga pengaturan internalnya Pak jadi gini Pak untuk service service excellent ini kan pasti dicari oleh semua perusahaannya yang pasti output yang dikejar adalah social proof terhadap perusahaan itu kepada orang lain jadi ada beberapa case yang pernah saya lakukan beberapa minggu kemarin perusahaan ini menggunakan strategi Kaizen itu kan sangat berkaitan erat dengan yang namanya service excellent nah jadi gini Pak karena ini perusahaan masih bahkan belum startup satu step di bawah startup masih mau launching saya merencanakan dengan tim saya bahwasannya bagaimana sih supaya semua karyawan di sini itu memiliki sifat yang saya harus menunjukkan the best version of me walaupun saya gak mau saya mau informasi bagaimana sih Pak pengenangan yang paling tepat yang paling tepat supaya kita tim dari konsultan ini bisa langsung ace dan terima kasih Selamat malam selamat malam terima kasih Pak Ganda pertanyaannya keren-keren ya saya suka menuntut saya juga berpikir baik Pak Ganda ya Bapak Ibu sekalian mungkin juga ini pertanyaan yang lain juga bagaimana untuk yang baru bergabung supaya dia memiliki yang terbaik yang terbaiknya untuk berjiwa service tentunya dalam konteks ini ya supaya dia ketika sudah mulai going concern atau mulai berjalan bisa meningkat meningkat terus terutama memang harus satu sinergi dulu gitu ya satu suara nah memang kalau katakanlah perusahaan itu dalam ini memang untuk seperti itu harus ada targeted selection gitu ya kalau memang mau merekrut katakanlah tim itu dari awal itu sudah ditargetkan orang-orang yang seperti apa dulu ya requirement-nya nah itu harus ditentukan pernah memang ada metode yang unik barangkali itu tadi bicara SQ jadi saya juga teringat gitu ya besok katakanlah wawancara ya kita jam berapa jam 8 datang jangan terlambat jam 8 sudah ngumpul semua jam 9 jam 10 tidak ada yang dipanggil akhirnya mereka satu persatu ada yang pulang misalkan wah ini perusahaan apaan sih tapi kok tidak profesional nah tinggal yang sisa saja datanglah misalkan jam 11 Anda yang masih tinggal di sini lulus untuk seleksi hari ini dan tahapan berikutnya jadi sengaja dia mencari orang yang butuh pekerjaan orang yang betul-betul sabar butuh pekerjaan jadi memang ada hal-hal yang harus di uji secara real kalau di atas kertas saja mungkin dia bisa manipulasi bisa modifikasi jawaban tetapi dari attitude orang yang sabar ngikutin instruksi dan dia betul-betul misalkan kalau orang kaya bapak saja mampu ini dia pulang baru di uji sedikit sudah pulang jadi yang tinggal itu dari sisi awalnya kemudian ketika mau bergabung ya memang karena mereka satu tubuh dengan kita kita ajak kita sentuh dari hati-hati ini perusahaan menurut kita semua kamu punya share kemajuannya kemandekannya atau bahkan menurunnya ini tergantung dari kita semua kalau ada apa bicara yang penting lagi-lagi di komunikasi keterbukaan yang jelas memang jangan sampai ada bibit-bibit untuk melakukan fraud fraud atau kemalasan itu hal yang umum itu menjadi masalah bersama mungkin itu Pak Ganda karena waktunya terima kasih Pak Bapak-Ibu kalau saya lihat jam ini tepat pukul 21.00 karena keterbatasan waktu masa kita sangat aktif Pak Iqbal ini kalau dilanjutkan bisa sampai jam 20.00 malam saya senang sebetulnya boleh satu pertanyaan singkat satu pertanyaan silahkan waktunya habis silahkan satu yang tadi silahkan satu saja ini simple sekali Pak kalau saya kan suka ada training-training kayak training untuk emosional intelligence training habit kayak gitu-gitu Pak sebenarnya kalau menurut Pak Iqbal seberapa efektif Pak untuk itu bisa bantu menumbuhkan perubahan mindset itu itu aja Pak terima kasih Pak Iqbal baik terima kasih Pak Iqbal memang di-create lah training-training untuk perubahan mindset pakai outbound segala macam seberapa efektif itu di lapangannya yang pertama memang itu lebih sebetulnya ke refreshment lebih ke refreshment mereka keluar dulu dari zona kesibukan sehari-hari kemudian tergantung juga memang metodologi yang digunakan oleh training tersebut apakah training tersebut dilakukan secara karena memang kalau yang seperti itu tentunya ini kan emosional quotient dulu kan Iq sekarang spiritual jadi memang harus pendekatan spiritual gak ada lain spiritual bahwa hidup ini adalah untuk ibadah udah selesai kalau misalkan mereka melakukan itu sudah aman semua karena dimanapun dia tentunya akan ngikutin aturan internal nah training-training tadi harus kita teliti dulu isinya seperti apa kalau isinya hura-hura atau kecerdasan itu memang kalau cuma sekedar mengikuti IQ tapi yang muatan emosionalnya muatan-muatan spiritualnya terlepas dari aja tapi arahnya kemana karena yang harus kita sentuh adalah heart, mind, and soul jadi pikirannya hatinya jiwanya itu yang sepanjang itu tentu itu memang harus kita evaluasi evaluasi itu paling cepat tiga bulan apakah bulan pertama bulan kedua ketiga kalau konsisten tiga bulan berarti itu mengimpak jadi tergantung trainingnya beberapa kes ada memang ada perubahan saya pernah di treatment dan treatmentnya juga waktu saya disorong saya kebetulan ketua BMPD di sana ada bang mereka itu memanggil tim itunya khusus mereka treatmentnya per cabang jadi per cabang itu betul-betul satu punya kesamaan speed the corpse kalau misalnya kita diperlakukannya satu tim sehingga ada perasaan yang di sana merasa sebagai saudara betul-betul bahkan lebih dari saudara itu akan terbawa oleh tim work-nya tapi kalau di treatmentnya beda-beda begitu kembali lagi sudah hilang semangat militannya itu hilang jadi satu tim harus di treatmentnya per tim karena ini tim yang memang fight di lapangan mungkin itu Pak Riki saya bisa sebutkan prosentase baik terima kasih Pak Ibal sangat luar biasa sekali materi hari ini Pak Ibal bagus silahkan Bu Tiri itu Pak Alamsyah wakil dari kelas regular silahkan silahkan Pak Alamsyah silahkan satu lagi atau tambah lagi berapa Bu satu lagi cukup satu lagi cukup silahkan Pak Alamsyah baik terima kasih Pak Agus dan Bu Tire baik menarik tentang service excellent ini ada dua hal yang saya ingin tanyakan saya jatuh secara singkat tentunya kalau kita pertanyaan pertama terkait dengan apa namanya customer service ya ataupun yang memberikan pelayanan itu sekali lagi saya karena Pak Benik ini punya banyak pengalaman mungkin ya jadi saya ingin bertanya begini Pak apakah ada hubungan ya karyawan kita misalnya staff kita atau customer service kita itu pelayanan yang maksimal yang dia berikan dengan apa namanya keikhlasan melayangi dan sesuai dengan SOB perusahaan yang lainnya kalau kita melihat dari teori kebutuhan dasar manusia yang di pemukakan oleh Abraham Maslow basic teori itu melayangi fisiologi dan lain sebagainya menurut Pak Ben ini apa apakah besar ya apakah besar keterkaitan antara kesejahteraan kalau saya melihat sekali lain beberapa saya tanyakan sebenarnya tapi kan semua orang punya panggilan berbeda-beda apakah ada linearitas Pak kesejahteraan seorang pegawai karyawan dan lain sebagainya dengan kualitas kerja kualitas kerja yang diberikan jadi kesejahteraan yang didapatkan dengan kualitas yang diberikan kepada perusahaan apa yang diberikan perusahaan dan apa yang dia berikan ke perusahaan yang pertama yang kedua adalah terkait dengan service excellence saya tidak berbicara saya akan melihat dari sisi komunikasinya karena saya orang bahasa Pak Ben kalau kita saya pernah membaca bukunya Barret tentang leadership communication yang ada tiga kompetensi komunikasi yaitu per-pera komunikasi skill kemudian ada manajernya communication skill ada juga core communication skill cuma masalahnya begini kalau dalam ilmuwan memang ada teori-teori yang mengatur itu dalam komunikasi ada teorinya di Gries dalam apa namanya cognition communication ada teorinya dalam bukunya antropologi linguistik ada teorinya di seorang antropolog bagaimana mengelola komunikasi itu cuma kan kalau seorang di bank misalnya itu kan kita tidak sempat mengetahui latar belakang pekerjaan dari customer itu langsung datang saja tiba-tiba terus kita melayani tiba-tiba pertanyaan yang ada di chat juga apakah ada bisa ada SOP yang mengatur TNA pertanyaan bagaimana menjawab apabila customer itu datang terima kasih terakhir tapi ini top saya senang kali ini Pak Bapak dibahas jadi memang tepat untuk diskusi apakah ada kaitan antara kesejahteraan dengan kualitas kinerja memang ini Bapak Ibu sekalian seperti membicarakan ayam dengan telur kalau saya sudah bisa menjawab dengan presisi dengan hipotesa dan pembuktian saya sudah dapat gagalan tapi apakah ada kaitannya tentunya ini ada apakah itu ikhlas atau tidak bisa tadi karena juga karena kebutuhan dia kebutuhan karir dia sehingga dia bisa acting sebagai the best artist bisa dia semakin sejahtera semakin tertarik dia semakin bersemangat ketika seorang terpenuhi kebutuhan kebutuhannya sehingga dia tidak diganggu pikirannya oleh hal-hal yang basit misalkan dia rumah saja yang belum punya kemudian tidak aman bersemangat juga sandang pangan apa-apa yang basit saja belum sosialisasinya juga dia bermasalah belum apalagi ke self-esteem dia masih problem dengan itu ketika ketemu dengan orang mungkin dia ada inferioritas bisa jadi itu mau pengab tetapi kalau dia hidupnya sebagai pengab orang yang pengab dia kesampingan dia bisa betul-betul saya value buat saya adalah meringankan tugas orang lain adalah kesukaan saya misalkan dia naik kendaraan kemudian dapat tempat duduk sudah penuh diberikutnya ada orang yang sudah sepuh atau ibu hamil kasihan meskipun dia sedang lelah dia bisa acting sebagai laku servis tapi dia mungkin belum tentu manusia servis jadi harus kita jadikan dulu sebagai orang yang manusia servis jadi memang bisa terjadi ada kaitan bisa mengganggu tidak fokus dari melayanan kemudian yang kedua dari dari sisi komunikasinya memang Pak Alimsa dalam bidang komunikasi banyak teorinya kalau kita ajarkan teorinya saya jamin mereka pusing karena banyak teori tapi yang kami ajarkan Pak Alamsah kita mengenali profil profil customer dengan pendekatan yang sederhana ada pendekatan Meyer ada pendekatan dari Socrates ada yang sangwit koleris spegmatis melankolis ada juga pendekatan DSC dominan influence bapak 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 lebih tahu ada penekatan yang lain intinya keempat besaran itu ciri-cirinya kalau yang direktif seperti ini kalau yang direktif terpoin misalkan kita kasih tahu mereka jangan kita banyak ha-ha-hi kalau yang sosialita itu yang sangungin kita puji dan sebagainya mereka kita kasih arahan besaran-besaran dari ciri-ciri penampilan biasanya bersahaja kalau yang direktif kalau yang sangungin besokan bersolek itu harus direspon dulu penampilan yang seperti itu memang kami informasi yang kami ajarkan yang sederhana yang instan mungkin itu alam saya semoga menambah informasi juga terima kasih terima kasih Pak Iqbal karena keterbatasan waktu Pak Iqbal seandainya tidak saya yakin diskusinya akan menarik lagi sampai malam masih Pak Iqbal kalau misalnya Pak Iqbal berkenan mungkin bisa nge-share nomor WA kalau berkenan nomor WA saya di 08 nanti bisa saya share sepertinya teman-teman masih ingin diskusi Pak Iqbal dan Bapak Ibu lain foto acara mungkin foto bersama dulu Pak Agus silahkan oh iya foto dulu bagaimana Butirnya sudah disiapkan Mas Endi yang memfoto ya silahkan on video silahkan Mas Endi silahkan Bapak Ibu di on videonya silahkan Mas Endi Putri atau Putri yang menghitung Mas Endi silahkan 1 2 3 oke lagi kayak apa Bu bebas ini sudah bebas kayak Asia Bu Asia simpel A Asia 1 1 2 3 4 5 oke terima kasih halaman kedua sudah Mas Endi halaman kedua halaman tiga sudah semua sudah semua terima kasih Pak Iqbal silahkan Pak Agus ditutup terima kasih seharusnya yang menutup Butir ya tadi yang membahakan Butir ya saya kembali Butir saja silahkan Butir oke baik Pak Iqbal terima kasih sama-sama for time kami selalu biasa besok liburkan ya Pak terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini saya melihat materi dari awal sampai akhir sangat-sangat bermanfaat bagi semua yang ada di sini semoga bisa mengambil sarinya untuk aktiviti Bapak Ibu dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan Pak Iqbal dengan tema yang berbeda Pak Ibu terima kasih hari ini terpaksa harus tepat saya akhiri jadi kita harus tepat-tepat turun karena teman dan saudara-saudara kita nanti malam harus sahur dan besok kami juga masih ada aktivitas beberapa yang hadir di sini juga masih harus ada acara kuliah juga jadi nanti kita tutup Mas Indy 123 kita harus tutup dan jangan lupa mengisi berita acara yang sudah kami share Pak Iqbal juga sudah saya WA tadi baik terima kasih selamat malam sampai jumpa salam sehat untuk semuanya terima kasih Pak Ben terima kasih